Pendekar Pemetik Harpa Jelib 6 Kepandaian si pemuda ternyata memang cukup tinggi, tapi cukup bagi Tan Cio Ksing mengembangkan bubing kiam hoat, adalah gampang kalau dia mau mengalahkan si pemuda. Tapi Tan Cio Ksing masih bimbang, dia khawatir bila kurang hati-hati bisa melukai si pemuda. Semula dia balas menyerang untuk mempertahankan diri maksudnya supaya si pemuda tahu diri dan mundur teratur. Taknya nasi pemuda justru tidak hiraukan lagi mara bahaya yang mengancam. Apa boleh buat terpaksa Tan Cio Ksing patahkan saja semua serangan lawan. Sedapat mungkin dia berusaha tidak melukai lawan tapi juga harus berjaga supaya tidak dilukai, maka dapatlah dibayangkan betapa sukar dan berat usahanya ini. Beberapa kejap lagi Tan Cio Ksing berpikir, sebodoh-bodohnya mestinya dia tahu aku menaruh belas kasihan padanya. Aneh, kenapa dia seperti mau adu jiwa dengan aku? Si pemuda tidak bodoh, dia pun tidak gegabah, dia pun sedang berpikir, aneh, kenapa bangsat ini menaruh belas kasihan padaku? Ya, mungkin sengaja dia masih berpura-pura jadi orang baik untuk menipuku. Setelah punahkan serangan orang Tan Cio Ksing berkata, Saudara, aku tidak tahu kau pernah apa dengan In Hau, tapi kalau kau memanggilnya Intai Hiap, umpama bukan murid didiknya, tentunya kau pun seorang yang pengagumnya. Kenapa tidak kita bicara belak-belakan saling menerangkan? Bicara terus terang, aku ada sedikit hubungan dengan Intai Hiap. Kau ada hubungan apa dengan dia jengek si pemuda? Beritahu dulu apa hubunganmu dengan Intai Hiap, nanti. Kujelaskan apa yang aku tahu kepadamu. Pemuda itu menjengek, apa yang pernah kau lakukan aku sudah tahu, tidak perlu kau jelaskan lagi padaku. Kau tahu tentang apa tanya Tan Cio Ksing heran. Tiba-tiba si pemuda mencabut keluar sebatang pedang, dengan pedang di tangan kanan golok di tangan kiri dia menusuk dan menabas ke arah Tan Cio Ksing, bentaknya, aku tahu kau adalah keparat yang mencelakai Intai Hiap dengan racun. Enteng gerakan pedang, golok bergaya berat dan keras, Dua tangan memainkan dua macam senjata yang berbeda dengan jurus permainan yang berlainan pula, sebetulnya merupakan permainan kombinasi yang amat sukar, tapi pemuda ini justru dapat menggabungkan keras dan lunak dalam gerakan yang serasi. Bu Bing Kiam Hoat Tan Cio Ksing memang perhenti untuk menghadapi serangan yang banyak perubahan dan variasinya, namun dia toh hampir kecundang. Terpaksa dia tumplek perhatian, serangan lawan dia punahkan secara enteng, katanya, bukan aku ingin mengagulkan diri, tapi apa yang kulakukan justru terbalik dari tuduhanmu. Intai Hiap memang terbunuh oleh O yang jahat yang licik, tapi akulah orang yang pernah menolongnya. Walau aku sudah berusaha sekuat tenaga hendak menolong jiwanya, sayang usahaku tidak berhasil. Mendengar Tan Cio Ksing menyinggung kematian In Hau, amarah si pemuda memuncak sampai tidak kuasa bicara, akhirnya dia mendamperat dengan suara gemetar, kau keparat ini, kau bisa menipu orang lain, jangan harap kau bisa menipuku. Memang, dengan bekal kepandayanmu secetek ini tak bakal dapat mencelakai jiwa L. Intai Hiap, tapi kau justru memungut keuntungan dikala di dalam keadaan susah, membantu musuh berbuat kejahatan, itu berarti pula yang mencelakai jiwanya, mulut bicara tangan tak pernah kendor, pedang menusuk golok menabas, serangannya merabu semakin keji. Aku membantu kejahatan dengan ustan Cio Ksing gusar, aku mencelakai In Tai Hiap. Siapa yang bilang kepadamu sedikit linekret kembali bajunya tergores sobek, hampir. Saja pundaknya tertusuk pedang lawan. Melihat sedemikian besar rasa permusuhan si pemuda terhadap dirinya, diam-diam dia mencari akal, ku jelaskan juga dia takkan mau percaya, tiba-tiba tergerak pikirannya, golok pusaka milik In HOU segera dia keluarkan, katanya, baiklah biar ku gunakan ilmu golok keluarga In mohon pengajaranmu, dia meniru permainan si pemuda, golok di tangan kiri pedang di tangan kanan, maka terjadilah serang menyerang yang sengit. Melihat golok pusaka itu, mendelik membara bola metesi pemuda, bentaknya, bangsat keparat, katamu bukan kau yang mencelakai In Tai Hiap, bagaimana golok In Tai Hiap bisa berada di tanganmu? Dia sendiri yang menyerahkan kepadaku, dia titip supaya aku menyerahkan kepada sana keluarganya. Tentunya kau tahu seluk-beluk keluarganya. Siapa percaya obrolan mudamperat si pemuda murka, sebelum Tan Cioh Sing bicara habis kembali, dia mendesak dengan serangan gencar pula. Sejauh ini Tan Cioh Sing mulai menduga bahwa pemuda ini pasti ada hubungan erat dengan keluarga LN, asal dia bisa menyebut nama Putri In HOU, tak jadi soal aku serahkan golok ini kepadanya supaya disampaikan. Tak kira setelah melihat golok pusaka ini, si pemuda malah semakin beringas dan memandangnya seperti musuh buyutan. Apa boleh buat akhirnya Tan Cioh Sing berkeputusan untuk mengalahkan dia lebih dulu? Selama tiga tahun menggembeleng diri di Cioh Lin, Bubing Kiam Hoat tingkat terakhir pun telah berhasil diakinkan, adalah jamak kalau taraf permainan ilmu golok keluarga In yang dipelajarinya juga sudah keliwat matang. Kalau diukur jelas lebih unggul dari si pemuda. Dengan golok melawan golok, pedang menghadapi pedang, Tan Cioh Sing berhasil menekan rangsakan kedua senjata lawan. Belasan jurus kembali telah lewat, si pemuda jelas sudah ditekannya di bawah angin hanya mampu memela diri. Tak kuasa balas menyerang. Mendapat angin Tan Cioh Sing tertawa dingin, Katanya, golok dapat ku rebut atau ku curi, tapi ilmu golok ini memangnya bisa ku curi. Ketahuilah, karena ingin membalas budi kebaikanku yang telah menolong jiwanya, maka Intai Hiap Sudi mengajarkan ilmu golok ini kepadaku. Ajaran ilmu golok memang tidak bisa dicuri, memangnya buku ajaran ilmu goloknya itu tidak bisa kau curi. Sayang, berdasar ajaran buku ilmu golok itu kau belajar sendiri tanpa izin, memangnya kau kira permainan golokmu ini boleh dibanggakan, entah karena terlalu banyak bicara, gerakan goloknya ternyata menunjukkan sebuah titik lubang kelemahan. Tan Cioh Sing sudah naik pitam, punggung golok tiba-tiba membalik dengft gerakan serupa dia merangsak maju menekan turun golok peraksi pemuda, jengeknya, kira bagaimana baru terhitung mahir dan patut dibanggakan. Dalam jangka sepercikan api ini, golok peraksi pemuda tiba-tiba membalik turun, gerakan siang jiwitu yang sebetulnya menjojoh ke atas tiba-tiba diatabaskan ke bawah dalam tiga jalan dengan tipu hijiwitu, bentaknya, perubahan ini kau tidak mampu, masih berani kau ngapusi aku bilang Intai Hiap mengejar langsung kepadamu. Tajam golok menabas secepat kilat, tahu-tahu Tan Cioh Sing rasakan lututnya silir, ternyata celananya terpapas sebesar mulut cangkir, kalau dia tidak menyurut mundur, hampir saja lututnya tertabas kutung. Dalam detik-detik berbahaya ini, Tan Cioh Sing tidak sempat banyak pikir lagi, pedang di tangan kanan segera balas menyerang, secara refleks dia lancarkan tipu pedang yang paling liahai dari bubing kiam hoat untuk mematahkan serangan lawan tanpa hiraukan keselamatan lawan lagi. Terang golok perak si pemuda tahu-tahu kutung jadi dua, gerakan pedang Tan Cioh Sing ternyata masih terus melaju. Sekali pelintir dan sendai cengkong kiam yang dipegang si pemuda kena diketuknya lepas dan terbang ke tengah udara. Kalau si pemuda amat kaget, tak kalah kagetnya pula Tan Cioh Sing sendiri. Untung pemuda itu tidak terluka, baru lega hati Tan Cioh Sing, lekas dia menarik golok dan pedang lantas dimasukkan ke sarungnya, bentaknya, siapakah sebetulnya? Setelah mendapat warisan murni ajaran Kung Fu Tio Tan Hang baru Tan Cioh Sing berhasil mempelajari ilmu golok keluarga In secara menyeluruh. Bicara soal kemahiran memang dia lebih hunggul, tapi dinilai kemurnian ajarannya, jelas pemuda ini lebih matang. Ini dapat dibuktikan dari permainannya pada jurus terakhir barusan. Tidak menjawab si pemuda mendadak melejit tinggi, dengan gerakan yang Cioh Sam Jauh Cui tiga kali burung walet menutu lahir, beberapa kali lompatan berjangkit tahu-tahu dia mencemplak ke punggung kuda putih. Semula Tan Cioh Sing kira orang hendak melarikan diri, setelah melihat menunggang kudanya baru dia terkejut, lekas dia bersiul pikirnya hendak mengundangnya kembali. Biasanya kuda putih ini amat penurut pada dirinya, kini entah mengapa, dia tidak lagi tunduk akan perintahnya. Tanpa melawan dia diam saja si pemuda menunggang di punggungnya terus kabur secepat angin malah. Heran dan rasa curiga berkecamuk dalam benak Tan Cioh Sing, pikirnya, pemuda ini pasti anak didik langsung dari intai hiap. Tapi Suhu pernah bilang bahwa dia hanya mewariskan ilmu goloknya kepada putrinya saja, memangnya siapa dan dari mana pemuda ini mempelajari ilmu golok itu. Mungkinkah murid penutupnya? Hal ini belum juga diketahui oleh Suhu? Aneh, biasanya kuda itu binal dan galak terhadap orang lain, kenapa dia mau tunduk pada pemuda itu? Tan Cioh Sing tetap tidak habis mengerti, sementara si pemuda sudah jauh mencongklang kuda putih itu. Untung kuda tunggangan tentara Watsu yang jadi korban itu masih berada di sekitarnya. Tan Cioh Sing tangkap salah satu di antaranya, pikirnya, apapun yang terjadi, umpama Taitong sudah diduduki musuh, aku akan tetap ke sana mencari kabar. Karena kesampok barisan tentara Watsu ini, maka selanjutnya Tan Cioh Sing tak berani lewat jalan raya. Jalan di atas pegunungan bukan saja lebih selamat, dia pun dapat selalu mengamati keadaan di padang rumput nan luas terbentang sunyi itu. Sepanjang jalan ini dia tempuh dengan perasaan kebat-kebit, kira-kira dua jam perjalanan dia tetap tak menjumpai seorang manusia. Memang aneh, pasukan musuh tidak pernah dilihatnya lagi, di padang rumput nan jauh di bawah sana pun tiada gerakan apa-apa. Pengah Tan Cioh Sing Mas Gul, mendadak didengarnya suara berisik agak jauh di semak-semak rumput di depan sana. Jaraknya masih ratusan langkah, orang biasa tak mungkin mendengar keresekan ini, tapi kepandayan Tan Cioh Sing sudah tinggi. Luekangnya tangguh, pendengarannya tajam, dia tahu di semak rumput sana ada orang sembunyi. Tiba-tiba didengarnya dari semak-semak itu seorang berbisik-bisik, aneh, entah dari mana datangnya bocah ini, seorang diri menunggang kuda, berani menuju ke utara, memangnya dia hendak pergi ke Taitong. Malah seorang lagi berkata, peduli siapa dia dari mana, kebetulan kita bisa merampas kudanya. Tan Cioh Sing melengat, pikirnya, aneh, kedua bangsa asing ini kok pandai berbahasa Han Selancar ini tengah berpikir, ser, ser dua batang panah tau-tau sudah menyember ke arah dirinya. Kedua panah ini mana dapat menukainya? Sekali raih Tan Cioh Sing tangkap sebatang, sebatang yang lain sasarannya. Jauh menceng ke samping. Agaknya didikan panah tentara Watsu ini terlalu rendah. Cepat Tan Cioh Sing ke perak kudanya, bentaknya, siapa itu yang membokong, hayo menggelinding keluar. Dua orang yang mendekam dalam semak-semak itu segera melompat keluar, sungguh di luar dugaan Tan Cioh Sing, mereka memang tentara, tapi bukan tentara Watsu, sebaliknya tentara kerajaan Bing dari bangsa Han Tulan. Begitu melompat keluar kedua tentara ini menjinjing tombak terus menusuk, seorang lagi mengayun golok besar menghadang di depan terus membacok kepala kuda. Yang bersenjata golok ini tentara yang sudah berusia lanjut, lekas Tan Cioh Sing tarik tali kekang sehingga kepala kuda terhindar dari bacokan, karena terlalu bernafsu mengayun golok, tentara tua ini sampai terjerembap jatuh bergulingan. Sungguh geli dan jengkel pula Tan Cioh Sing dibuatnya, sekenanya dia ayun dan sendai pecutnya, sekali gulung dia rampas tombak panjang tentara muda itu, letak langsung dia putuskan tombak itu jadi dua, bentaknya, kalian tidak berani melawan kepada musuh penjajah, tapi berani menindas rakyat jelata melulu kutungan tombak dibuang segera dia melompat turun. Saking ketakutan kedua tentara itu berlutut dan menyembah Samlil minta ampun. Aku bukan rampok, aku adalah rakyat jelata. Hayo berdiri dan jawab pertanyaanku dengan betul, nanti kuampuni jiwa kalian. Kedua orang itu mengiakan Samlil munduk-munduk. Tanya Tan Cioh Sing, bagaimana keadaan Taitong? Sudah diduduki musuh, jawab kedua orang seperti berlomba omol. Kalian baru lari dari Taitong. Betul, kita rombongan terakhir yang meninggalkan Taitong. Jauh hari sebelum ini Tan Cioh Sing sudah menduga cepat atau lambat Taitong pasti direbut musuh, tapi mendapat bukti dari mulut kedua tentara ini, mau tidak mau dia merasa merinding dan dongkol pula. Tak nyana dari laksaan li dirinya kemari, Taitong sudah di depan mata, namun kota yang dituju sudah terinjak-injak di bawah tapal kuda musuh. Kenapa tidak kulihat rombongan besar pasukan pemerintah yang melarikan diri? Tanya Tan Cioh Sing. Komandan kita takut mati, sebelum musuh tiba dia sudah melarikan diri diam-diam. Setelah musuh tiba di bawah tembok wakil komandan kita bersama seluruh staffnya beramai-ramai lari, sudah tentu kaum keroco seperti kita tak lagi berani bertahan menjaga kota. Kita tak berani lari ke negeri sendiri, tak berpakaian seragam tentara pula, terpaksa lari pura-pura sebagai pengungsi. Pasukan pemerintah takut melihat musuh seperti berhadapan dengan harimau, tak heran kaum penjajah bertingkah dan mengganas, demikian ujar Tan Cioh Sing. Ho Han, kata tentara tua, kau tidak akan ke Taitong bukan? Tan Cioh Sing tertawa, katanya, aku memang hendak ke Taitong. Orang tua itu terkejut, katanya, dalam situasi seperti ini, kau masih mau pergi ke Taitong. Ho Han, walau kau berkepandaian tinggi, jangan seorang diri pergi ke sarang harimau lho. Pepatah mengatakan tidak masuk sarang harimau, mana dapat menangkap anak harimau. Kau tak usah menguatirkan diriku. Semoga kalian selamat dan lekas sampai di rumah, habis bicara segera diak keperak kudanya berlari ke arah utara. Sehari penuh Tan Cioh Sing menempuh perjalanan, heran selama ini tak pernah diak kesamplok lagi dengan seorang pun, jejak musuh juga tidak kelihatan. Mungkin setelah pasukan besar musuh menduduki Taitong, mereka perlu istirahat beberapa lama, maka tidak berlaju ke arah barat. Pasukan kecil yang terbunuh di jalanan tadi mungkin hanyalah barisan rondo yang bertugas menyerapi situasi musuh. Hari kedua menjelang tengah hari, Taitong sudah kelihatan tak jauh di depan sana. Tan Cioh Sing berada di puncak gunung seberang mengawasi keadaan musuh dari tempat tinggi. Dilihatnya tembok kota yang biasa ramai dan mengibarkan bendera kini kelihatan sepi dan lenggang, jangan kata bayangan manusia, bayangan binatang pun tak kelihatan. Lama dia mendekam mendengarkan suara apa-apa, tapi tiada terdengar derap kaki kuda atau adanya tanda-tanda pertempuran. Diam-diam Tan Cioh Sing menaruh curiga, pikirnya memangnya kota dikosongkan sebagai musliat menjebak musuh. Semula dia bermaksud masuk ke kota setelah malam tiba, kini melihat keadaan yang sepi ini timbul nyalinya, maka dia berdal kudanya turun dari gunung langsung berpacu ke bawah kota. Semakin dekat, keadaan tetap sungi, tiada tentara yang keluar menghalanginya, agaknya kota ini memang sudah kosong. Pintu gerbang kota juga terbentang lebar, tiada seorang pun penjaga. Tan Cioh Sing ke perak kudanya masuk ke dalam kota. Jalan raya sunyi senyap rumah-rumah sama tutup pintu, entah ada tidak penghuninya. Setelah putar kayun menyusuri dua-tiga jalan raya, barulah Tan Cioh Sing melihat sebuah warung teh yang setengah menutup pintu, seorang bocah bensia dua belasan tengah longok-longok ke arah sini, lalu berpaling ke dalam dan berkata, kek, bukan tentara asing, seorang hon yang menunggang kuda. Tan Cioh Sing baru paham, pikirnya, kiranya mereka kira aku ini tentara watsu, maka dia mendekat dan turun terus mengetuk pintu karanya, aku datang dari selatan, mohon suka diberi air minum. Bocah itu berkata, kek, sudah lama kita tidak buka warung, kebetulan ada tamu datang. Perutku memang sudah kelaparan, hayolah kita layani, maklum usianya masih kecil, dia maklum kalau berdagang pasti mendapat uang, ada uang baru bisa beli nasi. Seorang tua membuka daun pintu yang sudah keropos, katanya dengan tawa getir, berdagang pula. Cuan ini, terus terang, meski sebelum ini kami buka warung, tapi sekarang daun teh pun kami tidak punya lagi. Kau minta minum, terpaksa aku hanya bisa menyuguh segelas air putih saja. Sehari ini aku tidak minum barang setetes air. Rasa dahaga tak tertahan lagi, terima kasih kalau loti yang sudi memberi segelas air minum. Orang tua ini memang baik hati, segera dia membawa keluar semangkok penuh air putih, katanya. Sioko, kenapa dalam keadaan seperti ini kau masih datang ke Taitong? Hubungan putus berita tidak sampai, waktu aku berangkat, tidak tahu kalau di sini sudah perang. Tapi masih untung, Taitong kan masih belum direbut musuh. Beberapa hari ini sungguh berbahaya, musuh sudah berada di bawah tembok, pasukan pemerintah sudah lari semua, pada detik kita menunggu serbuan musuh ke dalam kota. Entah kenapa dalam semalam saja, musuh yang berjejal di bawah tembok ternyata sudah pergi semuanya. Ada yang bilang karena Kim Tsu Cecu turun gunung memutus jalan mundur mereka, mereka tidak tahu kalau pasukan pemerintah sudah merat seluruhnya, khawatir terkepung dan ditekan dari depan belakang, maka lekas-lekas mereka mengundurkan diri. Ada pula yang bilang dalam negeri mereka terjadi perebutan kekuasaan, entah mana yang betul. Peduli mana yang benar, kenyataan nama besar Kim Tsu Cecu memang menggetar nyali musuh. Pasukan musuh agaknya memang dipecah dalam jumlah banyak untuk mundur, ada juga yang terputus jalan mundurnya maka main bunuh dan mengganas terhadap penduduk. Betul, pasukan kecil musuh yang terpencar itu banyak yang mengganas di dalam kota. Setelah tahu kota ini tidak terjaga, rakyat jelata menjadi korban mereka, harta benda dan rangsum mereka rampas seluruhnya, demikian tutur si kakek. Oh, kiranya begitu, banyak terima kasih akan pelayanan kakek, tiada yang dapat kubuat balasan, silahkan terima setengah karung rangsum kering ini, lalu dia buka kantong rangsum dan berkata, adik cilik, nah cobalah kamu akan ini. Bercahaya matu bocah yang sudah kelaparan ini, teriaknya, waduh wanginya. Hore, aku dapat kue bolu, aku dapat kue bolu kek, kau pun makanlah setengah. Air semang kok terhitung apa, ucap si kakek. Siok ke, mana berani aku terima kebaikanmu ini? Terus terang, rangsum kering ini sebetulnya bukan milikku, ujar Tanciok Singgeli. Si kakek melengak, hati curiga tapi dia tidak berani tanya, adalah si bocah yang tidak tahu urusan segera berdiri dan tanya, wah, jadi hasil rempasan. Kalau kau merampas milik orang lain, tak berani aku memakannya. Bukan hasil rempasan, kata Tanciok Singgeli. Di tengah jalan ada kesamplok pasukan kecil musuh, tapi musuh yang sudah mati maka rangsum mereka aku ambil. Siapa yang membunuh mereka tanya si bocah terbelalak. Entahlah, kulihat ada delapan mayat musuh menggeletak di tanah berumput, kuda mereka berpencah makan rumput. Setelah mengumpulkan rangsum mereka, aku ambil seekor kuda untuk melanjutkan perjalanan. Bocah itu berjingkrak sambil tepuk tangan, pasti anak buah Kim Tsu Cecu yang mengganyang mereka. Jadi barang milik Watsu, hayolah kita sikat saja, serusi bocah lalu mengganyang kue bolu itu dengan lahapnya. Sioko, sungguh baik hati, entah bagaimana aku harus membalas kebaikan ini. Adakah sesuatu yang perlu kubantu? Oh, ya, aku belum sempat tanya, logatmu dari luar daerah, untuk apa kau menempuh bahaya datang ke Taitong? Aku mendapat pesan dan titipan seorang kenalan untuk mencari seseorang di sini. Entah siapa yang Sioko cari? Di kota Taitong ini ada seorang Entai Hiap Pihau, apakah Loti yang kenal dia? Mana mungkin kita tidak kenal Entai Hiap, selasih bocah, waktu kecil pernah aku melihatnya. Rumah mereka tidak jauh dari sini, belok ke kiri di ujung jalan raya itu, lalu tiba di persimpangan jalan di depan pintunya terdapat sepasang batu singa besar, Nah, itulah rumahnya. Aku bisa antar kau ke sana. Jadi kau hendak mencari Entai Hiap? Sayang sudah tiga tahun Entai Hiap tidak pulang. Apakah Inhujin tak di rumah? Inhujin si kakek melengak, Inhujin yang kau tanyakan? Masa kau belum tahu? Tahu apa balas tanya Tan Siok Sing? Maaf akan kelancangan lohan, siapa yang suruh kau kemari mencari Entai Hiap? Aku adalah salah seorang pembantu yang bekerja di istana keluarga To'an di Ta'ili atas perintah Sio Ong Ya, aku disuruh menyambut keluarga Entai Hiap untuk mengungsi ke Ta'ili. Kakek ini tahu bahwa keluarga Inh memang ada hubungan keluarga dengan keluarga To'an di Ta'ili, tapi hubungan tidak sering, maka dalam hati da' membatin, mungkin keburukan keluarga pantang tersiar keluar, soal itu tentu tak pernah dibicarakan Entai Hiap dengan keluarga To'an. Atau mungkin juga pernah dibicarakan, namun Sio Ong Ya itu tentu takkan memberi penjelasan pada bawahannya. Setiba di sini setelah tahu Entai Hiap tiada di rumah, adalah jama kalau dia menanyakan Inhujin. Jadi Inhujin juga tidak di rumah tanya Tan Siok Sing. Sejak beberapa tahun lalu Entai Hiap sudah berpisah. Dengan istrinya, demikian ujar kakek tua. Loh, kenapa tanya Tan Siok Sing kaget? Kakek itu geleng-geleng, katanya, aku mana tahu. Entai Hiap sering minum-minum di warungku ini, urusan pribadinya sudah tentu tidak aku tanyakan, seakan-akan dalam persoalan ini ada rahasia tertentu yang pantang diucapkan. Sebelum ajalinu HOU berpesan supaya Tan Siok Sing pulang ke rumah memberi kabar kepada putrinya, sejauh itu tidak pernah menyinggung istrinya. Demikian pula suhunya Tio Tan Hong juga berpesan supaya Cheng Bing Kiam diserahkan pada putri InhAU, tidak membicarakan istri InhAU. Maklum hanya setengah hari Tan Siok Sing kumpul dengan gurunya yang sudah dekat ajal. Adalah logis, kalau dia tidak tahu apa-apa tentang seluk-beluk keluarga Inh. Kini melihat sikap dan tutur kata laki-laki tua ini ada sesuatu yang kurang beres, maka dia tidak mendesak lebih lanjut. Tapi tujuan kedatangannya ini adalah mencari Inhsan, maka jejak dan berita mengenai Inhsan harus diselidiki. Kabarnya Entai Hiap punya seorang putri, entah adakah dia di rumah tanya Tan Siok Sing. Tak pernah ku dengar bahwa nona Inh pernah meninggalkan rumah, selama belasan hari ini semua penduduk sama menutup pintu, mana berani mencampuri urusan orang lain. Apa dia masih ada di rumah, kami juga tidak tahu. Apa susahnya untuk cari tahu dia di rumah atau tidak? Selah si bocah, hayo kuantar kau ke rumahnya kan beres. Terima kasih adik cilik akan kebaikanmu, tak usah ikut repot-repot, alamat sudah kau jelaskan, aku bisa mencarinya sendiri. Cuma titip kuda ini dan sukalah kalian merawatnya baik-baik. Itu mudah, ujar si kakek, makanan untuk manusia memang kami tidak punya, tapi di kebon pun banyak tumbuh sayuran dan rumput liar, soal makan untuk kuda tidak perlu dikhawatirkan. Setelah pamitan Tan Siok Sing segera meninggalkan warung teh dan menuju ke alamat seperti yang diterangkan si bocah. Pada persimpangan jalan di ujung jalan raya pada putaran kedua memang terdapat sebuah rumah gedung dengan pintu gerbang lebar di luar pintu terdapat sepasang batu singa besar. Cuma letak dan arah sepasang batu singa ini kelihatan rada ganjil. Umumnya sepasang singa ini ditaruh dalam posisi yang sama dengan arah yang sama pula tapi sepasang singa yang dilihat Tan Siok Sing sekarang justru agak aneh. Kepala batu singa sebelah kanan tertuju ke tengah jalan, sebaliknya singa batu di sebelah kiri justru terbalik, pantatnya yang terarah ke jalan raya, kepalanya terarah ke pintu besar. Tan Siok Sing berjingkat, pikirnya, siapa yang berbuat segila ini? Tapi tenaganya sungguh luar biasa, bahwa dia berani unjuk kekuatan di depan rumah entai hiap, tentunya. Bukan ingin melakukan tantangan belaka, lalu dengan seksama dia maju memeriksa, singa batu sebelah kanan memang tetap pada letaknya, tapi pada badan singa batu terdapat dekukan cap telapak tangan, memang tidak dalam tapi kelihatan cukup jelas. Tan Siok Sing curiga dan ragu-ragu, pikirnya pula, bahwa orang ini berani pamer kepandayan di depan seorang ahli, pasti maksudnya tidak baik. Apakah nonain kini sudah dikerja musuh? Saat mana hari sudah menjelang maghrib, Tan Siok Sing mendekati pintu menggedor cukup keras, tapi ditunggu-tunggu tiada orang membuka pintu. Maka hati Tan Siok Sing semakin gelisah. Nonain, aku mendapat titipan dari ayahmu. Ku bawa golok pusaka ayahmu sebagai bukti, harapkah suka buka pintu, demikian teriaknya menggunakan iwakang tinggi, suaranya tidak keras tapi dapat tersiar cukup jauh, kalau di dalam ada orang pasti mendengarnya. Tapi beruntun tiga kali berkawak-kawak, di dalam tetap sunyi dan tiada reaksi. Kuatir putri Inhau mengalami musibah, dia tidak hiraukan adat istiadat lagi, segera dia kembangkan ginkang melompat ke atas tembok terus melayang ke dalam hendak memeriksa keadaan di dalam. Di dalam sepi tak tampak bayangan seorang pun, tapi tak kelihatan ada mayat di sini, diam-diam lega juga hati Tan Siok Sing. Setelah memeriksa ruang tamu, kamar buku dan sebuah kamar tidur yang mungkin ditempati Inhau semasa masih hidupnya, keadaan rumah dalam keadaan rapi dan teratur baik, tiada tanda-tanda keributan. Akhirnya dia tiba di depan sebuah kamar yang mungkin ditempati oleh nona N. Daun pintu hanya dirapatkan, masih tercium bau harum dari sisa-sisa asap dupa yang keluar dari sela-sela pintu. Pikir Tan Siok Sing, pasti inilah kamar tidur nona N, pantaskah aku masuk ke dalam pelan-pelan dia mengetuk pintu, tetap tiada jawaban. Tan Siok Sing membesarkan hati, pelan-pelan dia dorong daun pintu lalu melongok ke dalam kerai di belakang pintu setengah tergulung, kelambu menjuntai turun, sepree dan kemul serta bantal guling tetap rapi, meja dan jendaya bersih mengkilat tiada debu. Meja bundar di bawah jendela itu terbuat dari batu marmer hijau mulus, di atas meja terdapat pedupaan, sisa api masih menyala. Melihat gelagatnya penghuni kamar ini belum lama keluar dan sebentar lagi akan kembali. Diam-diam Tan Siok Sing membatin, kalau musuh entai hiap kemari, pasti ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah. Demikian pula bila nonain ketangkap musuh, sedikitnya dia pasti melawan dan keadaan kamar tentu morat marit. Dikala Tan Siok Sing kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati, mendadak didengarnya suara seorang perempuan memanggil dengan tertahan, Sanji, Sanji, Sanji. Karuan Tan Siok Sing terperanjat, batinnya, mungkinkah LN Hujin telah kembali? Bila dia melihat aku berada di kamar putrinya, wah, berabe, sesaat dia jadi melongo kebingungan, apakah dia harus lari keluar atau sembunyi saja? Belum lagi dia berkeputusan, didengarnya perempuan di luar itu menghela nafas panjang, katanya rawan, Sanji, apakah kau tidak hiraukan ibumu lagi? Aku datang minta pengampunanmu, memang tidak salah dugaannya, yang datang memang ibu insan setelah memasuki kamar insan, Tan Siok Sing hanya merapatkan daun pintunya saja. Langkah perempuan itu semakin dekat akhirnya berada di depan kamar. Tapi dia tidak segera mendorong pintu. Kembali In Hujin berkata dengan suara lirih, Sanji, kau memenciku, aku tidak menyalahkan kau, dulu memang aku yang salah. Tapi setiap detik aku selalu merindukan kau. Kini sengaja aku kemari mencarimu, apakah kau tidak sudi keluar menemuiku? Tan Siok Sing memang belum tahu akan seluk-beluk kehidupan keluarga In, namun sedikit banyak dia tahu adalah pantang dirinya mencari tahu rahasia keluarga orang lain. Jikalau sampai konangan bahwa dirinya tahu liku-liku kehidupan keluarga lain bisa-bisa dirinya celaka. Tak heran kakek penjual teh itu ragu-ragu waktu membicarakan tentang In Hujin, agaknya perpisahan antara In Tai Hiap dengan istrinya, memang berlatar belakang jelek. Demikian pikir Tan Siok Sing karena itu dia sadar dirinya tidak boleh keluar. Tidak mendengar jawaban, In Hujin berpikir, biar ku jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kepada dia, maka dia berkata pula, Sanji, aku membawa berita ayahmu, terserah kau mau mengakui diriku atau tidak, kau akan ku bawa pergi dari sini. Karena ayahmu sudah tidak bisa merawatmu lagi, tiba-tiba di akar tak gigi terus mendorong pintu. Di saat In Hujin mengutarakan isi hatinya ini, benak Tan Siok Sing sudah berputar bolak-balik, semula dia hendak sembunyi, tapi akhirnya dia berpikir, dia tahu berita apa tentang suaminya. Aku harus tanya jelas kepadanya. Dan lagi tujuanku kemari adalah mengembalikan barang peninggalan In Tai Hiap, tidak ketemu putrinya ku serahkan kepada istrinya kan juga sama saja. Walaupun dia sudah berpisah dengan In Tai Hiap, kenyataankan dia tetap ibu insan, dikala dia hendak bersuara itulah tiba-tiba daun pintu sudah didorong terbuka. Mendadak melihat seorang pemuda sembunyi di kamar putrinya, karuan In Hujin kaget. Baru saja Tan Siok Sing sempat berucap aku, tiba-tiba dilihatnya cahaya kemilau dingin sudah menyember tiba, In Hujin telah menusuknya dengan pedang. Sebat sekali Tan Siok Sing mengegos ke samping, di saat In Hujin melengak, sebat sekali dia berkelebat lewat samping tubuhnya. Gerakannya boleh dikata cukup cepat sementara. Perasaan Nen Hujin juga tergoncang, tapi di mana ujung pedang menyember, lengan bajunya taurung terpapas sebagian, untung tidak melukai kulit dagingnya. Tersipu-sipu Tan Siok Sing berseru, aku bukan orang jahat, aku kemari atas perintah Intai Hiap. Belum habis dia bicara bagai bayangan mengikuti bentuk aslinya. In Hujin sudah memburu tiba, seret kembali pedangnya menusuk, dan peratnya. Memangnya In Hau usuruh kau masuk ke kamar putrinya? Sekarang waktu apa? Kau masuk ke rumah orang tanpa permisi, kalau bukan rampok pasti pemerkosa, dikala bicara In Hujin melancarkan delapan jurus serangan, sinar pedangnya menembus ke kanan menyelingap ke kiri, sedikit lengah Tan Siok Sing pasti dihiasi lobang pada tubuhnya. Apa boleh buat terpaksa Tan Siok Sing melolos golok pusaka In Hau? Harap Pek Bo mendapat tahu. Siapa Pek Bo Mohardik In Hujin? Tan Siok Sing memutar golok mengetuk pedang orang, katanya, In Hujin, kau tidak percaya akan diriku, tentunya kau percaya akan golok ini, inilah golok pusaka milik In Tai Hiap, tentunya Hujin mengenalnya baik. In Tai Hiap suruh aku membawanya kemari sebagai tanda pengenal. Mendengar perubahan panggilan Tan Siok Sing, seketika merah muka In Hujin, pikirnya, apa yang ku ucapkan tadi, tentunya sudah didengar seluruhnya oleh bocah ini, tiba-tiba alisnya tegak matanya mendelik, hawa nafsu berkobar dalam benaknya, dengan jurus Giyok Licho Anso, mendadak dia menusuk dari arah yang tak pernah diduga oleh Tan Siok Sing. Bagaimana juga Tan Siok Sing takkan berani menggunakan golok pusaka untuk memapas pedang lawan, tapi jurus serangan mendadak ini bukan saja keji tapi juga lihai, demi menyelamatkan diri, tak sempat dia banyak pikir menguatirkan. Segala sesuatunya lagi. Untung dia sudah meyakinkan Bu Bing Kiam Hoat, ilmu pedang yang khusus diciptakan untuk menghadapi segala perubahan situasi. In Hujin melancarkan serangan mematikan ini di akhirat Tan Siok Sing takkan mampu meloloskan diri, tak nyana pada detik-detik ujung pedangnya hampir menusuk tubuh orang Tau-Taukret. Cengkong Kiam di tangannya telah kutung jadi dua, padahal Tan Siok Sing hanya berputar sambil menggerakan golok pusaka itu, maklum Tan Siok Sing telah melansir gerakan Bu Bing Kiam Hoat ke dalam permainan golok. Harap Hujin suka memaafkan, ucap Tan Siok Sing. Sesungguhnya memang Intai Hiap yang menyuruhku kemari. Nanti dulu, siapa namamu tanyain Hujin. Tan Siok Sing kira orang sudah mau mendengar laporannya, maka dia masukkan golok ke dalam sarungaya, katanya, wampu Tan Siok Sing, bertempat di KW Ilin. Berubah air muka In Hujin, bentaknya, ternyata memang benar kau keparat ini. Wut pedang kutung di tangannya Tau-Tau ditimpuk dengan deru angin kencang menerjang ke dada Tan Siok Sing. Untung Tan Siok Sing cepat berkelit, dengan gerakan Hang Tiam Tau, pedang kutung itu menyamber lewat serambut di atas kepalanya. Teriaknya dengan tersirap, In Hujin, aku sudah bicara baik-baik, kenapa kau, kau, beringas pucat wajah In Hujin, beruntun dia batuk-batuk, sambil batuk-sambil berkata putus-putus, kau keparat ini, kau kira aku tidak tahu. Kau sudah membunuh In Hau, berani kemari hendak menipu aku. Hektometer, goloknya itu sudah kau curi dan kini kau gunakan pada diriku, memangnya kau kira aku takut, nah rasakan kelihayanku. Bingung dan heran Tan Siok Sing dibuatnya, batinnya, kemarin pemuda itu seketika naik pitam setelah aku memperkenalkan diriku, menuduhku sebagai pembunuh Entai Hiap. Sekarang demikian pula sikap In Hujin. Siapakah yang memfitnahku? Kenapa pula mereka begitu percaya akan fitnah pada diriku, hakikatnya aku tidak diberi kesempatan membelah diri lekas sekali. Dia pun sudah tahu duduk perkaranya, agaknya In Hujin memperoleh kabar bahwa akulah yang mencelakai jiwa Entai Hiap. Batuk In Hujin tidak berhenti, seperti orang yang sedang sakit umumnya, keadaannya sebetulnya lemah, tapi gerakannya teramat cepat, di tengah batuknya itu dia mencopot kain ikat pinggang, bagai ular sakti ikat pinggangnya ini berputar menari dan bergulung-gelung, sambil memaki kain sutra merah di tangannya itu berusaha membelit golok tanciok sing, maksudnya hendak merebutnya. Jangan pandang enteng kain lemas panjang ini, karena di bawah permainan In Hujin ternyata mengeluarkan deru angin yang kencang bagai lesus, perbawannya tidak kalah dari sebatang ruyung lemas, malah lebih lincah dan sukar dilayani. Dua jurus serangan dapat dihindarkan, tapi jurus ketiga gerakan tanciok sing sedikit ayal, ujung kain menyerempet ujung hidungnya, rasanya pedas dan panas. Apa boleh buat terpaksa tanciok sing tarikan goloknya untuk menangkis? Tapi kain selendang lemas itu justru bergerak mengikuti gerakan goloknya, naik turun seperti burung hang terbang, sedikit pun tidak kuasa untuk membendung gerakannya. Bahwasannya golok pusaka ini tajamnya dapat mengiris besi, tapi sekarang tak kuasa memapas selendang sutra ini, lebih sulit dihadapi lagi karena permainan selendang sutra In Hujin mengkombinasikan tenaga lunak dan keras, sesekali dia harus waspada jikalau tidak mau kepalanya kena dikempelang. Apa boleh buat tanciok sing keluarkan pula pek hang kiam pemberian Tio Tan Hong, dengan golok di tangan kiri pedang di tangan kanan, dia melibat dirinya di dalam cahaya pedang dan sinar golok, kini keadaannya agak mending, tapi paling hanya mampu bertahan membela diri, hakikatnya tak mampu balas menyerang. In Hujin menjengek dingin, kiranya kau keparat cilik ini juga berhasil menipu pedang pusaka Tio Tan Hong. Kecut tawatan siok sing, katanya, Kero bagaimana baru kau mau percaya padaku? Ketahuilah Tio Tai Hiap adalah guruku, pek hang kiam ini adalah pusaka perguruan yang diwariskan padaku, masih ada sebatang ceng bing kiam. Untuk putrimu, belum sempat dia ucapkan, tahu-tahu pergelangan tangan terasa kesemutan, golok pusaka di tangan kiri sudah tergulung lepas dari cekalannya, sekali sendai dan dorong golok yang tergulung di ujung selendangnya. Dia timpuk balik, karena sibuk mempertahankan diri, Tan Chok Sing tidak sempat berbicara lagi. Terang golok dan pedang beradu, sama-sama senjata pusaka maka meletiklah kembang api, untung pedang dan golok tiada yang bumpil. Golok berkeron tangan jatuh di lantai, selendang In Hujin kembali hendak membelit pedang pusakanya. Hanya bersenjata pedang, meski ilmu pedangnya lihai, karena kurang pengalaman, lambat laun Tan Chok Sing semakin kerepotan. Di tengah pergulatan antara permainan pedang melawan selendang sutra lemas itu, Tan Chok Sing mendengar batuk In Hujin semakin keras dan memanjang, agaknya keadaannya juga semakin payah. Terpaksa Tan Chok Sing boyong seluruh kepandainya, beberapa jurus dia berhasil punahkan serangan In Hujin, sedikit peluang segera dia berseru, In Hujin, kau sedang sakit. Bukan? Sukalah kau berhenti dulu, biar aku bicara beberapa patah. Jelas aku takkan bisa lolos, kau pun bisa beristirahat. Maksudnya baik, tak taunya mendadak In Hujin menyerang lebih gencar dan berantai, teng akhirnya pek, heng kiam di tangan kanan Tan Chok Sing kena di belit dan terlepas dari cekalannya. Begitu pedang dikipatkan dan terlempar di pojok kamar, sekali membalik pergelangan tangan pula, ujung selendang itu selincah ular tau-tau membelit leher Tan Chok Sing, seperti ular hidup saja lilitan selendang sutra atas lehernya ini semakin mengencang, hanya sekejap Tan Chok Sing sudah megap-megap hampir putus napas. Diam-diam Tan Chok Sing mengeluh, tak nyana hari ini jiwaku amblas di tangan In Hujin secara penasaran, meski dia sudah dalam keadaan kepepet, secara refleks adalah jama kalau dia berusaha membebaskan diri. Sekejap lagi pandangan Tan Chok Sing sudah mulai gelap, kepalanya berkunang-kunang pusing tujuh keliling, tenaga untuk merontap pun sudah tiada lagi. Insaf bahwa jiwa sendiri bakal melayang, tiba-tiba didengarnya In Hujin batuk-batuk pula beberapa kali, entah mengapa, selendang yang membelit lehernya perlahan-lahan mengendor. Sukmatan Chok Sing boleh dikata sudah putar balik dari sorga dunia pula, agak lama baru dia bisa memulihkan kesadarannya, waktu dia membuka mata, dilihatnya In Hujin juga mendeprok di lantai, wajahnya pucat pias, darah meleleh di ujung bibir, darah tampak pula berceceran di lantai. Lekas Tan Chok Sing tenangkan diri, hawa murni dikerahkan berputar tiga lingkaran, lekas sekali dia sudah memulihkan beberapa bagian tenaga dan semangatnya, lalu perlahan-lahan menghampiri In Hujin. Kau, kau bunuh aku saja, desis In Hujin geram. Aku kemari bukan untuk membunuhmu, sahut Tan Chok Sing. Barusan hampir saja aku membunuhmu, kini aku sudah tiada tenaga melawan, kenapa tidak kau membunuhku? Hujin hendak membunuhku, mungkin karena salah paham. Memangnya aku juga harus bertindak semirono tanpa memandang baik buruk dan benar salahnya. Sudah tentu In Hujin tidak percaya akan ketulusan hatinya, jengeknya, muslihat apapula yang hendak kau lakukan. Tan Chok Sing tidak banyak bicara lagi, dia pungut dulu golok dan pedang pusaka dimasukkan ke sarung lalu mengangsurkan golok pusaka itu ke tangan In Hujin, setelah orang menggenggam gagang golok pelan-pelan dia menariknya bangun. Apa yang hendak kau lakukan? Tanya In Hujin. Mari ku bimbing Hujin rebah di atas pembaringan, lantai ini lembab dan dingin, tidak baik untuk kesehatan. Meski tidak percaya bahwa Tan Chok Sing ternyata sebaik ini hatinya, namun dia sendiri toh harus pikirkan kesehatan, di luar sadarnya dia genggam gagang golok lebih erat lalu beranjak ke pembaringan dengan golok sebagai tongkat. In Hujin rebah di atas pembaringan putrinya, katanya, baiklah, ada omongan apa boleh kau katakan kepadaku sekarang, dalam hati dia membatin, biar ku dengar obrolan manis apa yang hendak dia sampaikan untuk menarik simpatiku. Jangan tergesa-gesa, sekarang kau belum boleh banyak pikir, setelah keadaanmu lebih baik saja. In Hujin sukalah kau beritahu padaku, penyakit apakah yang kau hidap? Apa kau ada membawa obat? Melihat sikap orang jujur dan bicara setulus hati, bukan pura-pura dan munafik, rasa curiganya dengan sendirinya mulai berkurang, katanya setelah menghela nafas, penyakitku ini takkan bisa diobati lagi, kau tidak perlu memeras keringat. Sukalah kau ulurkan tanganmu, pintatan Cio Ksing. Untuk apa tanya In Hujin melengak? Wampuat pernah belajar ilmu pengobatan, meski masih cetek, maksud Wampuat hendak memeriksa Nadi Hujin. Pikir In Hujin, kalau dia mau bunuh aku sejak tadi jiwaku sudah melayang, buat apa pakai main sandiwara segala, maka dia ulurkan tangannya, tiga jari Tan Cio Ksing segera menekan urat nadi pergelangan tangannya. Bagi kaum persilatan bila urat nadi penting ini sampai tercengkeram oleh lawan, itu berarti menyerahkan jiwa raga sendiri kepada musuh. Meski In Hujin yakin Tan Cio Ksing tidak bermaksud jahat, namun hatinya kebat-kebit juga. Agak lama Tan Cio Ksing memeriksa urat nadi lalu memejam mat menek bakur. In Hujin berkata, aku tahu penyakitku ini takkan bisa sembuh dan tinggal menunggu waktu saja, untuk ini boleh kau berterus terang kepadaku saja. Tan Cio Ksing geleng-geleng, katanya, kau adalah angkatan tuaku, untuk menyembuhkan penyakit ini, maaf kalau aku tidak memakai peradatan lagi, pelan-pelan dia membalikan tubuh In Hujin. Sudah tentu In Hujin kaget, serunya dengan suara berat, kau, apa yang kau lakukan? Tan Cio Ksing tidak bicara, tangan kanan diulurkan menempel di punggung orang terus menyalurkan iwakang ke tubuh orang, bantu melancarkan jalan darah yang terganggu dan tersumbat, Tan Cio Ksing sudah memperoleh ajaran murni iwakang Tio Tan Hong, meski terbatas waktu sehingga latihannya belum sempurna, tapi iwakang murni dari aliran. Lurus ini sungguh luar biasa. Sebentar saja terasa oleh In Hujin segulung hawa panas timbul dalam pusarnya. Sebagai ahli silat sudah tentu dia tahu bapuatan Tio Ksing sedang mengobati penyakitnya secara jujur dan bajik. Diam-diam dia menyesal akan kecurigaan dirinya terhadap kebaikannya. Pikirnya, baru saja dia bertempur dengan aku, hampir tercekik mati pula, namun dia masih sudi menguras hawa murninya untuk membantu aku menembus urat nadi yang buntu, sungguh memalukan kalau aku curiga padanya malah, tanpa terasa air matanya bercucuran, katanya sesenggupkan, kau sudah berusaha sekuat tenaga, tapi usahamu takkan berhasil. Jangan kau menguras hawa murnimu demi diriku. In Hujin kau masih ada harapan sembuh. Jangan banyak pikiran, lekas simpun hawa murni ke dalam pusar. Beberapa kejap lagi didengarnya, In Hujin merintih-rintih kesakitan, teriaknya, panas, panas, mampus aku karena kepanasan, aku, aku tidak kuat lagi, ternyata hawa murni yang dihimpun In Hujin tidak bisa disalurkan secara semestinya, sementara Tan Chok Sing hanya mengandalkan kekuatan lewekang sendiri juga tak kuasa menembus Kiking Petme. Pikiran In Hujin tidak tenang lagi, maka hanya hawa api semakin membara dalam tubuh. Setelah bertempur tadi Tan Chok Sing juga kehabisan tenaga, kini harus menguras lewekang untuk menyembuhkan penyakit In Hujin pula, keadaannya boleh dikata sudah lunglai. Dikala Tan Chok Sing kehabisan daya, tiba-tiba dia teringat kera kakeknya dulu waktu menyembuhkan Intai Hiap pernah mempergunakan petikan lagu Hong Lingsan bagian pertama, meski belakangan Intai Hiap mati karena serbuan kawanan penjahat, bahwasannya usaha penyembuhan dengan irama musik itu semestinya berhasil, karena mendapat bantuan petikan harpa itu In Hau berhasil memulihkan beberapa bagian tenaganya. Kenapa tidak kucoba demikian batin Tan Chok Sing, walaupun kemampuanku belum memadai kakek? Mungkin, aku masih mampu menenangkan gejolak perasaannya, lekas Tan Chok Sing menyulut dupa wangi, lalu menaruh harpa antik di atas toilet, irama musik nan merdu seketika bergema seiring dengan jarinya yang bergerak lincah di atas senar harpa. Laksana hembusan angin sepoi di musim panas, seperti menemukan air di tengah padang pasir nan panas terik. Mendadak In Hujin merasa seperti diguyur air dingin, badannya kepanasan lekas sekali terhembus lenyap oleh semilirnya alunan musik, bara di dalam hati pun seketika padam tersiram oleh sumber air nan dingin. Bagian pertama Hong Lingsan mengisahkan kenangan terhadap seorang sahabat baik. Tapi In Hujin justru terkenang pada masa lalu, masa remajanya nan riang dan gembira, terkenang pada malam pertama dirinya menikah mengecap kebahagiaan rumah tangga. Waktu itu dia puas bahwa seng suami adalah seorang gagah, meski sesewaktu dia pun teringat pada seorang pemuda lain yang pernah juga mengetuk sanubarinya. Layar kenangan mulai tersingkap. 18 tahun yang lalu, dirinya masih sebesar putrinya sekarang. Ayahnya adalah wakil komandan dari pasukan Bayangkari, sedang In Hau adalah putra In Jong yang pernah merebut Bu Chong Goan. Kedua keluarga semibabat berhubungan intim Agi, maka pada waktu dirinya berusia 16, atas putusan kedua orang tuanya, mereka dinikahkan. Tapi ada pula seorang laki-laki lain yang memuja dan mengejar-ngejar dirinya. Dia bernama Leong Bun Kong, putra tunggal Leong Ye Aua yang berpangkat sekretaris militer. Seperti juga In Hau, Leong Bun Kong berperawakan gagah, tampan dan romantis, ilmu silatnya memang bukan tandingan In Hau, tapi dia lebih pandai main aksi dan merayu perempuan. Ayahnya sebagai sekretaris militer, padahal dia lulusan sekolah sastra. Kedua laki-laki ini sama-sama sudah dikenalnya baik sebelum pertunangan diresmikan. Tapi dinilai keadaan waktu itu, dia lebih cenderung untuk mencintai In Hau. Pada usia 18 dia menikah, Betapari yang gembira pada hari-hari pertama sejak pernikahan itu, sampai hari ini setelah 18 tahun berselang, hatinya masih merasakan manis mesra. Tahun kedua dia melahirkan seorang orok mungil perempuan, bayangan Leong Bun Kong hakikatnya sudah tawar dan lenyap dari benaknya. Dia sudah cukup puas hidup dalam ketenangan sebagainya. Pertanyaannya muda yang diladeni, dengan sepenuh hati dia merawat dan mengasuh putrinya yang masih kecil. Hanya ada satu hal yang kurang memuaskan hatinya, yaitu suaminya tidak berusaha untuk mengejar kedudukan di kalangan pemerintahan, meski ayahnya seorang buconggoan, namun dia tidak sudi memperjuangkan pangkat dan kedudukan di bawah naungan kebesaran nama ayahnya atau dengan bekal kepandayan sendiri. Sayang sekali kehidupan romantis nan bahagia ini tidak berlangsung lama, terjadi suatu perubahan pada keluarga In, sementara dia sendiri pun mulai merasakan ujian nan berat di dalam gelombang perjalanan hidup yang penuh liku-liku ini. Karena amat kecewa dan menentang kemerosotan wibawa kerajaan, In Jong tidak mau menaruh dirinya di dalam kalangan dorna yang berkuasa di istana, sehingga suatu ketika dia dianggap menyalahi Ong Tin, Taikam yang paling berkuasa pada waktu itu, insaf bahwa dirinya sewaktu-waktu mungkin terancam bahaya In Jong tahu dirinya takkan lama. Lagi berpijak di istana, maka dia meletakkan jabatan pulang ke kampung halaman karena selalu memikirkan keselamatan negara serta keselamatan keluarga, di hari tuanya dia jatuh sakit sampai akhir hayat loyalitasnya terhadap kerajaan tak pernah luntur. In Haou suaminya setelah kematian Seng Ayah, tiada minatnya meneruskan kera perjuangan ayahnya, dia lebih senang menggunakan caranya sendiri bergaul dengan kaum pendekar dalam kalangan Kang Ou, lebih celaka lagi di antara sekian banyak kawan-kawan Kang Ouinya itu, ada seorang yang bernama Chusan Bin justru dicap pemberontak dan menjadi buronan pemerintah. Bahwa In Haou bergaul dengan kaum persilatan, adalah jama kalau dia sendiri harus berkecimpung di Kang Ou pula. Dia merupakan pembantu utama dari Kim Tsu Che Chucu San Bin, mengemban tugas berat sebagai kurir untuk menarik simpatisan dan para patriot bangsa, maka jarang dia berada di rumah, lebih banyak waktunya berada di luar menunaikan tugas. Mengikuti perubahan kehidupan ini, hubungan mesra suami-istri pun mulai renggang. Adalah logis kalau dia tidak senang hati karena suami jarang di rumah. Meski dalam hati dia maklum bahwa Seng suami masih amat mencintainya seperti malam pertama pernikahan mereka dulu. Dan yang lebih penting lagi adalah dia tidak suka hidup di dalam suasana kebat-kebit yang selalu diburu dan dibayangi ketakutan, sudah tentu dia lebih tidak suka ikut suami keluntang-keluntung dalam kehidupan Kang Ou. Hatinya selalu was-was, bila suatu ketika pihak kerajaan tahu bahwa suaminya merupakan duta penting Kim Tsu Che Chucu, akan datang suatu hari, mereka suami-istri akan dipaksa mengembara di kalangan Kang Ou. Maka timbulah kenangan masa lalu di mana kehidupan nan tenang di kota Raja Serba berkecukuan lagi, mau tidak mau bayangan Liong Bun Kong yang romantis dan tampan itu kembali timbul dalam benaknya, dalam impiannya pula. Bahwa sebagai istri dia menentang jalan hidup yang ditempuh suaminya, apalagi ayahnya yang semakin berkuasa dan gila harta dan pangkat ini, dia lebih kurang senang mempunyai seorang menantu yang tidak suka maju malah terima menjebloskan diri ke dalam lumpur kenistaan. Maka pada suatu hari waktu dia pulang ke kandang orang tuanya, ayahnya tak mau melepasnya pulang ke rumah suaminya. Dan apa boleh buat dia sendiri pun sukarlah menetap di rumah orang tuanya. Selama ini Liong Bun Kong masih membujang, mendapat tahu bahwa dia kembali ke rumah orang tua, dua-tiga hari dia pasti datang berkunjung. Kini ayahnya sudah naik pangkat lebih tinggi pula, di kalangan militer Liong Bun Kong juga sudah memperoleh pangkat yang tidak rendah di bawah naungan orang tuanya. Ternyata ayah bundanya ketarik dan sering memuji Liong Bun Kong di hadapan putrinya, sementara sikap Liong Kong Cu tak pernah luntur, dia tetap ramah dan menaruh hati serta memperhatikan segala kebutuhannya. Setelah meninggalkan suami sudah tentu merasa kesepian, terhibur juga akhirnya setelah ada pemuda tampan kaya raya dan romantis lagi selalu menghibur dirinya. Lambat laun hubungan mereka semakin intim, pergi Tamasha, berlatih silat bersama pula. Walau hubungannya dengan Liong Bun Kong semakin intim, tapi dia tidak pernah melupakan suaminya, dan tak pernah dia melanggar tata susila atau melakukan sesuatu yang mendurhakai suami. Bahwa ayah bundanya selalu memuji Liong Kong Cu setinggi langit di hadapannya, mereka tak pernah memaksa atau menganjurkan dirinya untuk menikah lagi. Tanpa terasa dua tahun dia hidup di rumah orang tuanya, kini putrinya sudah berusia tujuh tahun. Dalam dua tahun ini pernah beberapa kali timbul niatnya untuk pulang ke rumah. Suaminya, tapi ayah bundanya selalu menahannya dengan berbagai alasan. Ibunya berkata, kalau suamimu masih mencintaimu, sepantasnya dia datang menjemput kau pulang. Kenyataan dia tidak pernah datang, berarti dia tidak hiraukan dirimu lagi. Dipikir-pikir memang beralasan, dia ingin menguji suami, maka dia berkeputusan menunggu suaminya datang menjemput dirinya. Tapi dua tahun lamanya, suaminya tidak pernah datang menjemput. Tapi dia juga pernah pikir, mungkin Seng suami takut bila kerajaan tahu akan hubungan dirinya dengan Kim Tsu Chai Chu, maka dia tidak berani masuk ke kota raja. Sudah tentu tak pernah dia utarakan rahasia suaminya ini terhadap kedua orang tuanya, pernah juga dia coba-coba mengorek keterangan ayahnya, agaknya beliau belum tahu bahwa suaminya ada hubungan dengan Kim Tsu Chai Chu. Namun dia berpikir pula, bila suaminya masih mencintai dirinya, meski menempuh bahaya pasti juga datang. Umpama kata amat berbahaya, paling tidak akan mengirim kabar atau surat. Maklum kalau dia ngambek, dan amat dongkol, akhirnya tak pernah terbetik pikiran lagi untuk pulang ke rumah suaminya. Tapi sebab utama akan keputusannya ini adalah karena dia tidak rela meninggalkan kehidupan yang serba makmur dan berkecukupan di kota raja ini. Akhirnya datang suatu hari. Hari itu dia diajak Liong Bun Kong menikmati pemandangan daun merah di Seisan, sehari penuh mereka melancong dengan riang dan gembira. Malamnya setelah dia pulang ke rumah baru diketahui bahwa putrinya sudah tiada. Waktu dia tanyakan kepada Seng Ibu, tanpa menjawab ibunya mengeluarkan sepucuk surat. Begitu melihat tulisan disampul surat seketika dia mengenal gaya tulisan Seng Suami. Tapi waktu dia buka surat itu, kenyataan itu surat perceraian. Sungguh dongkol dan kaget pula, hampir saja dia semaput. Apa yang sebetulnya terjadi? Setelah dia puas menangis, baru ibunya datang dan memberitahu, dia tadi kemari, si Yau San dibawanya pergi. Kenapa dia menceraikan aku tanyanya hambar? Katanya, sifat kalian berbeda. Dia lebih suka hidup kelana. Dikangau, kau takkan mau mengikuti jejaknya. Setelah dipikir dua tahun ini, dia rasa lebih baik berpisah saja. Dan lagi, tutur ibunya dengan suara lirih, ada sebuah hal selama ini memang ku sembunyikan terhadapmu, menurut berita yang berhasil kami serapi, dia kini sudah punya simpanan. Konon perempuan itu Si Chiu, adik perempuan seorang yang dinamakan Ce Chiu entah apa. Sudah tentu dia tidak mengaku, tapi aku yakin lantaran perempuan inilah yang menjadi biang keladinya. Kami pun belum mencari tahu dengan jelas, bila kau ingin tahu kami bisa menyuruh orang menyelidiki hal ini. Dia tahu Kim Chiu Ce Chiu San bin memang punya seorang adik perempuan, katanya, Ma, suruhlah ayah tak usah repot. Kalau dia sudah menceraikan aku, memangnya aku masih mengharap untuk rujuk kembali dengan dia? Peduli dia akan menikah lagi dengan siapa? Ibunya menyekai rematanya, katanya tersenyum, Nah itu betul, kau memang putriku yang punya pendirian teguh. Bicara terus terang, aku pun tidak senang punya mantu seperti itu. Kalau dia sudah menceraikan kau, masih banyak laki-laki yang lebih baik dari dia mau mempersunting dirimu. Ma, jangan kau berkata demikian. Meski aku tidak akan rujuk, tapi selama hidupku ini, aku tidak akan menikah lagi, tanpa terasa dia menangis gerung-gerung lagi. Dia membenci suami, dia dongkol pula bahwa sang ibu tak dapat menyelami perasaannya. Di luar taunya bahwa siang tadi suaminya datang setulus dan penuh rasa rindu serta kecintaan yang tak pernah luntur. Untuk menjemputnya pulang. Kalau dia tahu duduknya, persoalan, pasti tidak akan membenci ayah bundanya, takkan menyalahkan sang suami yang telah menulis surat cerai ini. Persoalannya adalah, ayah bundanya sudah lama tahu kalau mantunya ada hubungan dengan Kim Tsu Chae Chu. Selama dua tahun ini sering suaminya mengirimi surat, tapi semuanya dirampas oleh ayah bundanya. Waktu In Hao datang hari itu, ayahnya lantas mengancamnya atas hubungan rahasia In Hao dengan Kim Tsu Chae Chu. Ayahnya bilang bahwa putrinya yang memberi tahu rahasia ini kepada dirinya. Di luar tahu In Hao bahwa pihak kerajaan sejak lama sudah menanam spionnya di dalam markas Kim Tsu Chae Chu, maka hubungan intimnya dengan Chiu San Bin sudah tentu diketahui jelas, mau tidak mau In Hao percaya akan gertakannya ini. Jangan kau bawa anakku ke dalam lumpur kenistaan, demikian kata ayahnya kepada In Hao siang tadi, kalau kau ingin membawa putrimu, boleh kau bawa. Mengingat hubungan sebelum ini sebagai mertua dan mantu, hal ini tidak akan kulaporkan. Tapi kau harus menulis surat perceraian, akhirnya seng mertua memaksanya untuk menceraikan istrinya. Sudah tentu peristiwa buruk ini merupakan pukulan berat bagi In Hao, dia tidak percaya kalau seng istri sudah berubah terhadapnya, katanya, Boleh, suruhlah anakmu keluar, dihadapannya langsung akan kubuat surat cerai itu, dia ingin tahu bagaimana reaksi istrinya. Kukira tidak perlu, kata mertua, seorang laki-laki harus berani berkeputusan tanpa pamrih, urusan yang berbuntut kepanjangan takkan membawa untung kedua pihak. Kata In Hao menahan gejolak perasaannya, umpama selanjutnya harus putus hubungan suami-isteri, pertemuan terakhir toh harus diberi kesempatan. Mertuanya menjengek, ku harap kau jangan menemuinya saja. Di sini kau tidak akan bisa melihatnya. In Hao ragu-ragu, katanya, di mana dia sekarang baiklah kalau kau ingin tahu, ku beritahu padamu, kalau suara seng mertua, sejak pagi tadi Liong Kong Cu telah mengajaknya Tamasha ke Seisan. Sekarang masih sempat kau pergi ke sana melihatnya. Tapi surat cerai itu harus kau tulis lebih dulu. Seorang pelayan sudah mempersiapkan tinta dan alat tulis serta kertas. Seorang pelayan lain keluar membopong putrinya Insan, Insan yang baru berusia tujuh tahun amat senang melihat seng ayah, segera dia minta turun terus berlari ke dalam pelukan ayahnya, teriaknya, Yah, kau bawa aku pulang, aku tidak senang tinggal di rumah nenek, ibu jarang mengajak aku bermain. Seperti disayat perasaan Inhau, tanyanya dengan suara tersendat, mana ibu? Sejak pagi-pagi ibu sudah pergi jalan-jalan bersama Paman Liong, dia sering pergi sendiri, aku tidak dihiraukan lagi. Mendengar romelan putrinya, sungguh jengkel dan penasaran serta sedih pula hati Inhau, menahan air matis segera dia angkat pena terus menulis surat cerai itu. Tapi dia masih belum putus asa, dia masih ingin melihat istrinya. Setelah menitipkan putrinya pada seorang kenalan dia menyusul ke Seisan. Memang dia melihat istrinya, tapi dia tidak berani unjuk diri untuk berpisahan dengan seng istri. Apa yang dikatakan seng mertua memang kenyataan istrinya ternyata bersama Liong Bun Kong. Waktu itu mereka sedang jalan berendeng turun gunung, istrinya tampak mekar bersemangat, senyum selalu dikulum, kelihatannya lebih riang dan bahagia di waktu mereka baru menikah dulu. Perlukah dia bicara lagi dengan istrinya? Maka dengan perasaan luluh dan kecewa, diam-diam dia mengundurkan diri. Hari kedua dia bawa putrinya pulang ke rumah. Sedikitpunin hujan tidak tahu bahwa suaminya pernah mengintip dirinya secara diam-diam. Tidak sampai tiga bulan in hujan tahu-tahu sudah berubah jadi liong hujan, semula dia tidak ingin menikah pula, sayang dia bukan perempuan yang punya tekat baja, dikala kesedihan masih dirundung badan, akhirnya dia tak kuasa melawan bujuk rayu seng jejaka. Duduk persoalan sesungguhnya baru, diketahui setelah ayah bundanya meninggal. Ibu inangnya yang memberi tahu padanya. Ibu inangnya berkata, Sio Chia, waktu hujan masih hidup aku tidak berani bicara. Dia pernah mengancam aku, bila aku bocorkan rahasia ini aku akan dibunuhnya. Hari itu lo hujin suruh aku membawa Siausan keluar dan diserahkan kepada Koya, Babah Mantu, pembicaraan mereka ku dengar semuanya. Sio Chia, orang lain takkan ada yang bisa menyelami isi hatimu, tapi aku tahu, kau masih merindukan Koya. Koya memang orang baik, aku pun ikut penasaran karena dia di fitnah, Bu inang ini mengasuhnya sejak kecil, hanya dia seorang yang simpatik terhadap nasibin Hau, meski ona asuhannya ini kini sudah menjadi nyonya liong, tapi dalam percakapan ini dia tetap memanggilin Hau sebagai Babah Mantu. Supaya tidak membingungkan biar selanjutnya kita tetap mengistilahkan in hujin terhadap leong hujin baru ini. Panjang lebar Bu inang menceritakan apa yang didengarnya hari itu, ingin menangis tapi air matu, tak kuasa menetes, perasaan in hujin memang sukar dilukiskan pada saat mana, akhirnya dia mengertak gigi, tanyanya, bagaimana dengan perempuan Sio Chiu itu? Apakah perempuan itu betul-betul sudah menikah dengan dia? Tiada kejadian itu, semua itu hanya cerita bohong loh hujin. Dua hari yang lalu seorang keponakanku baru kembali dari desa, katanya selama ini Koya tidak menikah lagi, seorang diri dia rawat mengasuh dan mendidik Sio San, meski tetap sehat tapi badannya jauh lebih kurus. Selama beberapa tahun dia tidak pernah keluar rumah pula. Kini Sio San sudah menanjak besar, dia titipkan kepada salah seorang kakak misalnya untuk menjaganya, baru tahun ini dia boleh keluar rumah. Tahun ini Sio San sudah berusia 13 tahun bukan ucapin hujin mengada-ada. Betul, memang berusia 13. Keponakanku pernah melihatnya, katanya Sio San amat mirip dirimu, orang sama memuji dia sebagai kembangnya kota Taitong, demikian tutur Bu Inang. Kabar putrinya dan suami yang dahulu sudah diperoleh, memangnya dia dapat berbuat apa? Kini statusnya adalah liong hujin. Pangkat liong bunkong ternyata menanjak terus, karirnya semakin maju dalam kalangan pemerintah, selama 6 tahun menikah dengan dirinya, kini pangkatnya sudah sebagai kiyubun tetok yang menguasai keamanan kota raja. Demi gengsi, martabat dan demi kekuasaan dan jabatan seng suami, sudah tentu dia tidak ingin pecah hubungan dengan suaminya sekarang, malah dia pun merahasiakan diri bahwa dia telah tahu akan berita suaminya dulu dan putrinya. Adalah mending kalau soal-soal yang menyedihkan bisa terlampias, kalau sampai mengganjel hati, itulah merupakan siksa derita yang paling berat di dunia ini. Selama belasan hari sejak dia berbincang-bincang dengan Bu Inang tak pernah dia tidur tenang, siang seperti lazimnya dia ngobrol ala kadarnya dengan seng suami sebelum menunaikan tugas, maka tak lama kemudian dia mulai terserang penyakit hati yang memusinkan. Kalau dulu dia mendambakan kehidupan makmur dan serba kecukupan di kota raja ini, tapi kini dia sudah bosan akan kehidupan sebagai nyonya agung yang dipuja. Kepada suaminya dia memohon supaya diberi kesempatan pulang ke kampung halaman menyembuhkan penyakit. Sudah tentu Liong Bun Kong juga tahu bahwa tidur seranjang dengan seng istri, tapi dia tidak pernah memiliki hatinya, karirnya sedang menanjak, sebagai pejabat tinggi sudah tentu dia lebih bernafsu mengejar harta dan pangkat daripada mengejar nafsu birahi terhadap istri yang kaku dan semakin berpenyakitan ini. Maka dengan senang hati dia meluluskan permintaan seng istri, kini dia lebih bebas lagi di luar pengawasan seng istri. Kau pulang saja ke desaku, demikian kata Liong Bun Kong, di sana aku punya seorang ponakan bernama Seng Bu, dua tahun yang lalu waktu dia kemari kau pernah melihatnya. Kepandaian sastra dan silatnya cukup lumayan, tahun lalu dia pun sudah lulus kijin tapi dia lebih suka mengejar karir di kalangan militer. Di rumah kau bisa wakilkan aku mengajar silat padanya. Kita tidak punya anak, sejak lama aku ingin dia menjadi pelanjut dari keluarga kita. Tapi soal ini biar ditunda bila kelak dia sudah betul-betul punya kedudukan tinggi. Rumah keluarga Liong berada di Hoaagi di daerah Wiyang, itulah sebuah desa yang hijau permai. Dia meninggalkan kehidupan kota yang ramai dan gaduh, menetap di desa yang aman tentram dan sejuk ini, maka kesehatannya lambat laun semakin baik. Ilmu silat yang telah terlantar sekian tahun ini kembali dialatih lagi, bila senggang dia mengajar juga pada ponakan suaminya. Liong Seng Bu memang anak cerdik, pandai mengambil hatinya lagi, lama-kelamaan dia merasa senang juga hidup di desa ini. Tapi terasa pula bahwa keponakan yang satu ini sering bermuka-muka melucu dan ceriwis. Kehidupan di desa memang lebih sederhana lebih senggang pula, sehingga sering dia melamun mengenang dan merindukan suami yang dahulu dan putrinya. Rasa rindu ini tambah mendalam berikut berselangnya Seng Waktu, dikala malam tiba seorang diri dia suka melamun, hao ko selama ini tak pernah menikah lagi, apakah dia masih merindukan cinta kita dulu? Sanji sudah dewasa, apakah dia masih mengingatku beberapa kali hampir dia tidak kuasa menahan gejolak perasaannya, ingin pulang ke rumah suaminya yang secara diam-diam untuk menengok putrinya. Hidup di desa ini jauh dari jangkauan kekuasaan suaminya yang sekarang, dia memiliki kepandaian, kemana dia ingin pergi, siapapun takkan bisa menghalangi. Tapi apakah dia boleh membawa keinginan hati secara serampangan? Kini dia adalah istri Leongbun Kong, Kyubun Tetok yang paling berkuasa di kota raja, mana boleh dia rujuk kembali dengan suaminya yang dahulu. Kesalahan di pihak sendiri, menyesal juga sudah kasep. Lebih merisaukan lagi, apakah Inhau dan putrinya sudi memaafkan kesalahannya? Kalau ganjalan hati ini tak dapat dilenyapkan, maka sakit hati ini pun sukar disembuhkan. Ai, kini dia sudah meninggalkan suami, keadaannya tetap tak berubah laksana burung kenari yang terkurung di dalam sangkar. Suatu kejadian yang tak pernah terpikir sebelumnya, suatu hari dia bertemu secara mendadak dengan suaminya terdahulu Inhau. Dalam kehidupan di desa, secara pasti tiap pagi adalah latihan silat di hutan cemara di belakang rumahnya. Ada kalanya Seng keponakan mengiringi dia latihan, tapi lebih banyak waktu dia latihan sendiri. Maklum pemuda yang suka Royal sudah biasa kehidupan malam. Leong Sengbu selalu bangun siang, bila ingin mencuri kesenangan hati Seng Bibi saja baru, dia bangun pagi menemaninya berlatih. Lambat laun dari seminggu 3-4 kali semakin berkurang cuma 1 kali dan akhirnya 1 bulan 2-3 kali saja. Hari itu dia hanya latihan sendiri. Setelah dia berakhir berlatih ilmu pedang, lapat-lapat seperti didengarnya seorang menghiai nafas. Suara lembut yang hampir tak terdengar oleh siapapun, tapi justru bagi pendengarannya suara helaan ini sudah hamat dikenalnya, malah helaan yang lirih ini laksana bunyi guntur di pinggir telinganya. Sekejap ini hatinya gundah, risau dan resah, tapi sudah tiada kesempatan banyak pikir lagi, sekilas tertegun lekas dia berlari ke arah datangnya suara. Di bilahan hutan sebelah dalam, memang dia menemukan seseorang yang sudah hamat dikenalnya. Sungguh mimpi juga tak pernah dia bayangkan. Dia coba menggigit jari, tapi rasa ayah sakit, jelas ini bukan mimpi. Hampir dia tidak percaya akan apa yang disaksikan, orang yang berdiri di depannya memang bukan lain adalah suaminya yang terdahulu, Inhau. Inhau sendiri tampak melenggong juga karena jejaknya mendadak konangan dan tidak sempat sembunyi. Haoko, sungguh tak kira aku masih bisa bertemu dengan kau. Kiranya Tuhan yang mahasa memang kasihan padaku yang selalu merindukan di kau, sengaja kau diantarnya kemari untuk menemuiku. Tapi Haoko, aku, aku berdosa padamu, tiada muka aku menemuimu, lama baru Inhau sendiri buka suara sambil sesenggukan. Sudah tentu dia tidak tahu bahwa bukan Tuhan yang pengasih terhadapnya juga bukan secara kebetulan, tapi adalah usaha Inhau sendiri yang telah memeras keringat dan pikiran, sehingga hari ini berhasil bersuah di sini. Inhau sudah mencari tahu bahwa dia sudah meninggalkan kota raja dan tinggal di desa Hoagi ini, selama beberapa tahun terakhir ini tiga kali dia menempuh perjalanan lewat KWI yang, tiga kali sengaja dia mampir ke Hoagi dan sembunyi di sekitar rumah keluarga Leong, bukan harapannya ingin bertemu muka dan berbincang-bincang dengan bekas istrinya, kalau bisa mengintipnya secara diam-diam sudah. Lebih dari cukup puas untuknya. Tapi karena setiap kali dia disibukan oleh tugas penting, tak mungkin tinggal lama di Hoagi, apalagi sebagai orang asing di desa itu tak enak dia selalu mundar-mandir di sekitar rumah keluarga Leong. Oleh karena itu setiap kali datang paling dia hanya berdiam sehari, datang tergesa-gesa pergi terburu-buru. Pertama tidak ketemu, kedua memang sudah melihatnya, dia berada sama ponakan Leong Bun Kong, sudah tentu In Hao tidak berani unjuk diri. Ketiga kali yaitu sekarang ini dan yang terakhir, tadi dia melihat bekas istrinya sedang berlatih pedang seorang diri. Melihat wajahnya nan sayu dan kurus, tanpa terasa dia mengheia napas panjang. Tidak pantas aku menemuimu, ujar In Hao, kalau dilihat orang, mungkin kau akan terlibat kesulitan. Aku hanya ingin tahu, selama beberapa tahun ini apakah kau baik-baik saja? Jikalau kau hidup bahagia, hatiku pun lega dan tiada yang kupikirkan lagi. Perasaan yang sekian lama tak terlampias ini kini bagai air bah yang menjebol tanggul tak tertahankan lagi, In Hu Jin memeluk suaminya, katanya sesenggupkan, bicara soal bahagia segala. Coba lihat penyakit kini meradang tubuhku, tinggal menunggu waktu saja untuk berpulang ke alembaka. Haoko, kejadian dulu. Kejadian di lulu jangan disinggung lagi. Katakan saja apa keinginanmu sekarang? Tidak. Betapapun aku harus bicara soal dulu, haoko bukan maksudku hendak mengingkari dirimu. Soalnya aku ditipu oleh ayah bundaku. Bu Inangmu sudah suruh keponakannya menjelaskan kepada aku. Kini aku hanya ingin tahu isi hatimu. In Hao mendesak jawabannya, karuan hatinya gundah pikiran ruwet. Memang dalam keadaan sekarang dia ingin kembali keharibaan suami dahulu, namun banyak pula soal. Soal yang dia kuatirkan dari akibat putusannya ini, meski hubungan boleh rujuk kembali, betapapun hubungan sudah pernah retak, umpama keretakan dapat ditambal, betapapun pasti ada bekas-bekasnya. Memangnya mudah soal rujuk ini diselesaikan. Akhirnya In Hao menghela nafas, katanya, aku ini laki-laki yang sudah kebacut kelana di Kangou, sekarang kau adalah istri Kiu Buntetok, sebetulnya tidak pantas, tidak pantas. Bercucuran air Mattie L. N. Hujin, katanya terisak-isak, Hao Uko, kau masih belum tahu perasaanku, tentang kejadian dulu itu, sungguh aku amat menyesal, bahwa kau tidak menyalahkan aku, aku sudah amat berterima kasih, memangnya aku harus menyalahkan kau malah? Segala persoalan masa lalu anggaplah sudah himpas sama sekali. Kalau kau tidak merasakan kerendahan diriku sekarang, apapunlah yang harus kau ragukan, ayolah ikut aku. In Hujin menunduk kepala, katanya lirih, Hao Uko, berilah kesempatan untuk ku berpikir. Terunjuk mimik kecewa pada sorot Mattie L. N. Hau, katanya kemudian, ya, kini kau sudah menjadi milik orang lain, memang tidak pantas kau pergi bersamaku. Waktu amat mendesak, tak boleh aku lama-lama di sini. Begini saja, setelah kau pikirkan masak-masak, bila kau memang ingin ikut aku, boleh kau menyusulku di Kweilin. In Hujan tertegun, katanya, jadi kau tidak akan pulang, tujuanmu ke Kweilin dan sengaja mampir kemari? Belum pernah aku ke Kweilin, di sana kepada siapa aku harus mencari tahu jejakmu? Kata In Hau, aku sudah berjanji untuk bertemu di Kweilin dengan Tempakun, setiba di Kweilin, boleh kau mencari Itchuking Tianlui Tinggak. Bersama Tempato aku kemungkinan aku menginap di rumahnya. Umpama tidak di sana, pasti tidak akan membantumu mencari aku. Itchuking Tianlui Tinggak. Cukup terkenal di Kweilin, gampang kau menemukan alamatnya. Ada dua sebab kenapa In Hau menyuruh istrinya menyusul dia ke Kweilin. Pertama karena dia tidak tahu kapan dirinya bisa kembali. Kedua, jikalau istrinya pulang ke rumah di Taitong menunggu dirinya pulang, suaminya sekarang, yaitu Kiu Bunte Tokliong Bunkong tahu alamat rumahnya, bukan mustahil dia mengutus anak buahnya meluruk ke rumahnya untuk membawanya pulang, hal ini akan menimbulkan banyak kesulitan. Kweilin terletak jauh dari kota raja, kekuasaan Liong Bunkong di kota raja takkan menjangkau sejauh ini. Apalagi di Kweilin Itchuking Tianlui Tinggak bisa membantu dan melindunginya. In Hau percaya pada bekas istrinya ini, meski telah mengalami berbagai pertikaian, namun dia masih berani membocorkan rahasia jejaknya kepada Seng istri. Malah dengan penuh keyakinan dia sudah siap untuk rujuk kembali di Kweilin. Siapa tahu kepergiannya ini justru merupakan perpisahan untuk selamanya. Inilah pertemuan mereka suami istri yang terakhir. Karena rahasia jejaknya ini dibocorkan tanpa sengaja, sehingga mengakibatkan dirinya mengalami peristiwa Vete dan rahasia ini bahwasannya bukan In Hujin yang membocorkan. Baru saja In Hujin mau bicara, tiba-tiba In Hau berkata lirih, seperti ada orang datang. Ingat pesanku, pergilah ke Kweilin menemui aku, sekarang aku harus berlalu. In Hujin tersentak sadar, lekas dia manggut-manggut, katanya lirih, berangkatlah, pesanmu pasti ku ingat baik-baik, hakikatnya dia tidak memberi jawaban pasti kepada In Hau, bahwa dia akan menyusul In Hau ke Kweilin. Sayang In Hau pergi terburu-buru, tak mungkin dia menelah ahnada perkataannya. Gerakan In Hau sungguh amat cepat dan tangkas, hanya sekejap saja dia sudah menghilang. Sungguh girang tapi juga menyesal hati In Hujin. Senang karena, oh, kepandainya ternyata sudah jauh lebih maju, dengan ginkangnya yang tinggi ini, seharusnya dia bisa menghindari diriku, bahwa dia mau bertemu dengan aku, agaknya memang ada maksudnya rujuk kembali denganku. Dia pun menyesal karena sampai detik ini dia tidak atau belum berani ambil putusan entah kemana dirinya harus menentukan arjah. Di kalap pikiran kalut inilah, langkah orang itu pun sudah terdengar semakin dekat. Waktu In Hujin menoleh, dilihatnya keponakannya Leong S. Cebu tengah mendatangi. Seperti biasanya Leong sebu cengar-cengir untuk senyum kepadanya, katanya memberi hormat, Bibi, hari ini aku terlambat bangun lagi, kebiasaan buruk bangun siang ini sungguh sukar kuatasi, ai, agak rikuh aku. Diam-diamin Hujin perhatikan sikap dan miniknya, agaknya dia belum tahu akan rahasia dirinya barusan. Jantungnya yang kebat-kebit lambat laun tenang kembali. Pikirnya, tingkat kepandaian Leong Sengbu ku tahu betul, dengan bekal wekangnya sekarang, tak mungkin dia bisa mencuri dengar pembicaraanku barusan dengan In Hau, maka dia tekan gejolak perasaannya, katanya lembut, kau memang tidak biasa bangun pagi, tidak usah dipaksakan. Yang benar, kalau kau ingin berjuang di kalangan kemiliteran, dengan bekal kepandaianmu sekarang sudah lebih dari cukup. Pamanmu juga akan membantu, memangnya apa lagi yang kau khawatirkan? Leong Sengbu mengunjuk sikap hambar dan gugup, katanya, aku tahu Paman pasti akan mengangkat diriku, tapi aku ingin mengandal tenagaku sendiri untuk angkat nama. Walaupun aku bukan dari kaum persilatan, tapi senang aku bergaul dengan mereka. Kalau banyak bekal kumiliki, tentu diriku takkan dipandang rendah orang. Bibi, ku harap kau tidak kecewa dan jangan karena aku terlalu malas sehingga tidak sudi mengajar padaku. Kau suka belajar silat, aku akan berdaya sekuat tenaga. Tapi, kenapa tadi kau bilang suka bergaul dengan kaum persilatan? Pertama kaum persilatan umumnya orang-orang gagah, aku suka mereka. Kedua kelak bila aku sudah memperoleh pangkat, toh aku bisa menarik bantuan mereka untuk bekerja bagi kerajaan. Jauh juga rencanamu. Tak heran Pamanmu sering memuji di kau. Katanya hanya kau kelak yang mampu mewarisi kebesaran keluarga Liong. Terima kasih akan pujian Paman dan Bibi, untuk ini mohon Bibi suka membimbingku. Terpaksa Inhujin mengajarkan beberapa jurus ilmu pedang, melihat orang berlatih secara rajin dan patuh akan petunjuknya, malah hasil yang dicapainya hari ini jauh lebih bagus dari biasanya. Adalah hati Inhujin yang ruat ini, beberapa kali bergebrak latihan selalu dia yang melakukan kesalahan. Bahwa Liong Sengbu hari ini berlatih dengan rajin dan tekun sekali, hal ini sudah melegakan hati Inhujin. Begini dia berpikir, jikalau Liong Sengbu sudah tahu pertemuan rahasia dirinya dengan Inhujin tadi, pasti dia tidak setenang dan sesabar ini sikapnya. Agaknya, Inhujin menilai orang lain atas ukuran diri sendiri, di luar taunya bahwa Liong Sengbu yang masih berusia muda ini ternyata berotak jardik dan banyak muslihatnya. Yang betul pembicaraannya dengan Inhujin tadi sudah dicuri dengar seluruhnya. Sudah lama Liong Sengbu mendekam di semak-semak kerumput, setelah mendengar habis percakapan mereka, secara diam-diam dia menggermet keluar ke tempat jauh, lalu dengan langkah berat putar balik. Waktu mendekam di semak-semak kerumput tadi Liong Sengbu tidak berani bernafas keras-keras, sementara Inhau dan Inhujin sama-sama dibuai oleh curahan perasaan mereka, sudah tentu mereka tidak begitu cermat untuk memeriksa keadaan sekelilingnya. Setelah berlatih beberapa jurus ilmu pedang, Inhujin berkata, belajar silap tidak boleh terlalu rakus, hari ini cukup sampai di sini saja. Bibi, tiba-tiba Liong Sengbu berkata, ada apa sih kau hari ini? Mencelos hati Inhujin, katanya, ah, tidak apa-apa. Kenapa kau bertanya begini padaku? Hari ini agaknya Bibi tidak sesabar biasanya mengajarku, atau mungkin aku yang terlalu bodoh. Hari ini latihanmu cukup baik, memang badanku yang rasanya kurang enak. Oh, kiranya begitu. Bibi, kau tiada persoalan, biarlah keponakan memberi sedikit berita padamu. Soal apa? Besok aku ingin ke kota raja. Ada pesan apabila perlu biarku kerjakan? Ah, pesan apa? Katakan saja pada pamanmu, aku baik-baik saja di desa ini, tak usah diakwati akan diriku. Ada pesan lainnya tiada lagi. Liong Sengbu seperti tidak mendengar romongannya, katanya seorang diri, jikalau ada apa-apa dan Bibi tidak leluasa suruh orang lain, keponakan bisa melakukan. Berubah air muka Inhujin, katanya, ada urusan apa yang perlu aku minta bantuan orang lain? Apa maksudmu? Bibi jangan salah paham, paman dan Bibi memandangku seperti anak kandung sendiri, Bibi sudi membimbing dan mendidik setekun ini, aku anggapkah sebagai ibu kandungku sendiri untuk ini harap Bibi sudi menyelami ketulusan perasaanku. Pamanmu memang ada maksud memungutmu sebagai anak. Aku sih tak punya rejeki sebesar ini. Tersipu-sipu Liong Sengbu berlutut serta menyembah, katanya, paman dan Bibi sudi mengambilku sebagai anak, sungguh merupakan rejeki besar bagiku, setelah menyembah dengan suara lembut dia memanggil ibu. Setelah pamanmu mengangkatmu secara resmi, boleh kau memanggilku demikian. Sudahlah, kalau tiada urusan lain kau boleh pulang dulu. Bu, masih ada persoalan yang akan anak sampaikan, baru ku katakan, jangan memanggilku demikian. Panggil. Bibi saja. Ya, ya, Bibi, harap tunggu sebentar. Masih ada urusan apa yang hendak kau bicarakan, Bibi, meski ada sesuatu yang tidak enak kau bicarakan. Dengan orang lain, tapi paman ada satu hal yang tidak enak dibicarakan dengan kau, tapi dia pernah bicara dengan aku. Berubah air muka Inhujin, katanya, oh, ada kejadian itu? Apa perlukah sampaikan kepadaku? Paman memang ingin supaya kau tahu, maka aku disuruh tanya kepada Bibi. Baiklah, coba katakan tentang soal apa. Dua tahun yang lalu Bibi pulang ke kampung untuk menyembuhkan penyakit, paman tahu hatimu selalu murung. Tempo hari waktu aku ke Kota Raja, paman bilang bila Bibi suka membawa San Moai kemari untuk tinggal bersamamu. Pucat wajah L.N. Hujin, katanya gemetar, apa betul dia punya maksud begitu? Kuhatir kau marah dan menyinggung perasaanmu, maka paman tak berani buka suara. Kalau San Moai dibawa ke Kota Raja memang berabe, tapi kalau diajak kemari, orang luar pasti tidak tahu. Lalu dia merendahkan suara dan berkata lebih lanjut, paman bilang, terhadap pintai hiap dia pun amat mengagumi, sayang tak biat kalian berbeda, sehingga perjodohan tidak terjalin abadi, hal ini tak boleh menyalahkan dia, bahwasannya paman tidak pernah cemburu terhadap pintai hiap. Tidak usah kau katakan lagi, teriak Inhujin. Ya, paman hanya ingin supaya kau tahu maksudnya, sebetulnya dia bukan orang berjiwa sempit atau suka jelus. Keberangkatanku ke Kota Raja akan lewat Taitong, kalau Bibi suka menjemput San Moai kemari, sekembalinya nanti ku selesaikan juga soal ini. Kalut pikiran Inhujin, katanya sesaat kemudian, usianya sudah besar, terserah kepadanya saja. Kalau begitu biar aku menengoknya dulu, tanya dulu maksudnya. Bibi, sukalah kau menulis surat untuk dia. Berapa lama kau pergi? Paling cepat 40 hari, tapi takkan keliwat 2 bulan. Surat tidak perlu ku tulis, kau bawa tusuk kundai ini, dia mengenal barang-barangku. Katakan bahwa aku amat merindukan dia, kalau dia mau boleh kau membawanya kemari. Aku tahu kau pandai putar lidah, jauh lebih baik daripada tulis surat. Seperti tertawa tidak tertawa mimik liong sengbu, katanya, Bibi, jangan kau memujiku, semoga saja aku tidak mengecewakan harapan Bibi, segera dia terima tusuk kundai itu. Hari kedua segera berangkat. Di rumah Inhujin hidup sehari bagai setahun pikir yang ini merisaukan yang itu. Hari-hari berlalu secara berlarut-larut berkepanjangan, sejauh ini dia tetap sukar ambil keputusan. Digunting tidak putus, dibetulkan tetap tidak bisa. Perasaannya waktu ini sungguh seruat benang pintal yang sudah gubat-menggubat tak mungkin diluruskan lagi. Mungkinkah dia rebah kembali ke haribaan suami yang terdahulu? Walau dia tahu Inhau jujur, bijak dan setulus hatinya ingin rujuk kembali. Inhau adalah pendekar gagah yang tersohor di kalangan Kangou, dirinya adalah wanita yang sudah hina dan ista. Kalau dia kembali ke dalam kalangan keluarga Inh, apakah ada muka dia bertemu dengan kawan-kawan Inhau yang simpatik? Inhau mungkin tidak takut ditertawakan orang, tapi dirinya lah yang akan menjadi buah bibir orang banyak. Bagaimana dia bisa angkat kepala ditatap oleh lirikan Matthew yang menghina dan mencemoh? Oh! Akan tetapi dia sudah kenyang merana dalam kehidupan yang serba munafik dan kesepian ini, hidup yang tiada arti ini, tidak mungkin berkumpul dengan orang yang paling dekat dan dicintainya, meski makan tidur berkecukupan, tak ubahnya dirinya seperti mayat hidup melulu. Perhitungan yang paling bijaksana adalah, mengambil insan untuk kumpul bersama dirinya, dari sini dia akan leluasa minggat bersama puterinya menjemput Inhau, sekeluarga hidup dalam pengasingan yang tidak mungkin dikenal orang pula. Apakah Inhau usudi berbuat demikian? Dia tahu bagaimana watak suaminya, jelas Inhau takkan mau melakukan perbuatan yang dianggapnya memalukan ini, biarlah, umpama rencana ini tak bisa terlaksana, ada seng putri tunggal. Di dampingnya, hidupnya tidak akan menderita dan tersiksa seperti ini. Dilandasi oleh perasaan yang serba kalut, ini, maka dia menyetujui maksud Liong Seng Bu yang akan pergi menjemput putrinya. Bahwa putusan masih belum positif biarlah hal ini diputuskan begini sementara, segala sesuatunya biar diputuskan setelah Liong Seng Bu kembali saja. Inhujan tidak pergi ke KW Ilin mencari suami, tapi dia mengutus seorang pelayan pribadinya, dengan menyaruh laki-laki mengantar suratnya ke rumah keluarga Lui di KW Ilin, supaya Inhau tahu tekat dan putusannya, tahu gejolak perasaannya. Pelayan pribadi ini sudah pulang sebelum Liong Seng Bu pulang. Kabar yang dibawa pulang adalah berita buruk yang jauh berada di luar dugaannya. Rumah Icuking Tian terbakar ludes secara aneh, kini sudah tinggal puing-puingnya saja, orang-orang Icluarga Lui entah sudah pindah kemana lagi. Bahwa Icuking Tian tidak ditemukan, sudah tentu suaminya terdahulu Inhau juga tidak bisa ditemukan. Tiga bulan lebih, jauh lebih lama dari janjinya baru Liong Seng Bu pulang. Seperti berangkatnya tempoh hari, pergi seorang diri, pulang juga seorang diri, hakikatnya dia tidak membawa Inh San pulang. Bibi, maaf kali ini aku tak mampu menunaikan tugas yang kau bebankan padaku, sungguh aku merasa malu dan menyesal, begitu sampai di rumah Liong Seng Bu segera lapor kepada Seng Bibi. Inhujan amat kecewa, tanyanya, apakah kau tidak bertemu dengan Siaw San? Ketemu, tapi dia tidak mau ikut kemari. Nah lihatlah tusuk kundai ini, tanda metu itu dia kembalikan kepada Seng Bibi sambil menunduk kepala. Tusuk kundai itu sedikit gumpil, tanpa dijelaskan oleh Liong Seng Bu, Inhujan juga sudah maklum bahwa tusuk kundai itu dibanting oleh putrinya. Ternyata begitu benci Siaw San kepadaku, bagai disayat-sayat perasaan Inhujan, tanpa kuasa air matanya bercucuran, tapi ada persoalan lain yang membuatnya lebih kaget, lebih menyakitkan hati lagi. Bibi, harap kau tenangkan diri, masih ada yang ku sampaikan. Cuma agak sulit juga aku membicarakan soal ini. Bergetar pula perasaan Inhujan, sekuatnya dia membendung air mata, katanya, boleh kau katakan saja. Perjalanan kali ini terlambat satu bulan dari waktu yang ku rencanakan, karena aku mendengar kabar yang agak aneh dan ganjil. Demi mencari tahu kebenaran dari berita itu, pernah aku mencari beberapa orang yang punya sumber penyelidikan luas di kalangan Kangou. Berita aneh dan ganjil apa tanya Inhujan. Tentunya kau tahu betapa besar rasa kagum Paman dan aku terhadap L.N.Tai Hiap, meskipun terhadap Paman mungkin dia masih sirik dan tidak senang hati, tapi Paman tetap memperhatikan dirinya. Adakah dia kena perkara apa Inhujan mendesak? Betul, sahut liong sengbumanggut, di K.W.I.L.I.N. ada. Seorang pendekar besar yang berjuluk itu Cuking Tianlui Tinggak, Apakah bibi pernah mendengar namanya? Pernah, dia kenapa? Konon beberapa bulan yang lalu Inhujan pernah janji bertemu dengan dia di K.W.I.L.I.N. Waktu dia ke sana, mungkin saatnya aku berangkat ke kota raja itu. Timbul rasa curiga Inhujan, dari mana dia bisa memperoleh kabar secepat ini? Mungkinkah pembicaraanku dengan H.O.U.K.O. Tempoh hari dicuri dengar olehnya? Tapi melihat gelagatnya waktu itu, tidak mungkin. Liong sengbu seperti dapat menebak isi hatinya, katanya lebih lanjut, bibi kan tahu ayah paman sebagai sekretaris militer, maka kaum persilatan ternama di berbagai daerah semuanya masuk dalam daftar hitamnya. Penjelasan ini memang masuk akal, untuk sementara Inhujan anggap obrolannya dapat dipercaya, tanyanya, di kota raja, kabar apa yang kau dengar? Tidak lama setelah aku di kota raja, kebetulan ada sebuah surat laporan yang dibawa oleh kuda yang dapat lari 800 li sehari dari KW Ilin, konon rumah Itchuking Tianlui tinggak secara aneh terbakar habis, di kala rumah itu terbakar ada orang melihat Itai Hiap lari keluar dengan luka parah. Bahwa rumah keluarga Lui sudah tinggal puing-puingnya saja, hal ini sudah diketahui oleh Inhujan. Tapi Inhujan terluka parah sejauh ini dia masih belum tahu, karuan dia kaget dan berubah air mukanya, tanyanya, bagaimana akhirnya? Berita itu singkat saja, waktu aku tetap berada di kota raja, tiada surat laporan susulan lagi dari KW Ilin. Kejadian selanjutnya dapat ku beritahu setelah berada di kalangan Kangong, tapi apa kabar itu benar atau salah juga tidak berani aku memastikan. Peduli benar atau salah, lekas jelaskan, desak Inhujan. Konon Itchuking Tianlui tinggak diagulkan sebagai pendekar besar, namun dia adalah manusia munafik yang berhati keji dan telengas, entah karena apa dia berusaha mencelakai jiwa L. Entai Hiap. Entai Hiap lari keluar dengan luka parah dan sembunyi di rumah seorang teman, tak nyana temannya ini juga sekongkol dengan Lui Tinggak. Jadi dia dicelakai orang? Bagaimana selanjutnya? Malam itu, rumah temannya itu juga terbakar habis secara aneh. Ada orang melihat dia masuk, tapi tiada yang melihat dia lari keluar. Siapa temannya itu? Kabarnya seorang kakek sitan guru musik harpa bersama cucunya. Malam itu hanya mereka berdua saja yang kelihatan lari keluar, seperti juga keluarga Lui Tinggak, entah kemana jejak mereka berdua yang terang mereka lenyap dari kawai ilin secara misterius. In, in how bagaimana? Adakah orang yang menemukan mayatnya? Rumah keluarga tan tinggal puing-puingnya, tapi jenazah atau tulang belulang intai hiap sih tidak ditemukan. Tapi sejak malam itu tiada orang pernah melihatnya lagi, dari penuturan ini dapat dirabah bahwa jiwa in howu lebih banyak celaka daripada selamat. Gelap pandangan in hujin, seketika dia semaput sayup-sayup masih sempat didengarnya liong sengbu berteriak-teriak memanggil bibi. Sejak hari itu, in hujin tidak pernah menyinggung tentang in howu lagi, penyakitnya bertambah parah, dua-tiga hari kumat sekali semakin lama semakin parah dan rumit. Untung dia masih merindukan putri tunggalnya, maka dia harus berontak untuk bertahan hidup. Oleh karena itu setiap hari dia tetap berlatih silat untuk menambah tenaga kondisi badannya. Sejak itu pula liong sengbu tak berani menyinggung tentang in howu juga, sampai kira-kira tiga tahun kemudian, kira-kira sebulan lebih yang lalu suatu hari dia pulang tergesa-gesa. Belakangan ini terjadi sesuatu peristiwa aneh di kangow, begitu masuk rumah, setelah memberi selamat pada bibinya lantas dia bercerita panjang lebar. Kejadian aneh apa tanya in hujin, karena iseng ingin juga dia tahu berita apa yang terjadi di luar. Di kalangan kangow baru saja muncul seorang pemuda yang berusia belum genap 20 tahun, dia pandai memainkan ilmu golok keluarga in. In hujin kaget katanya. Dia pandai main ilmu golok keluarga in. In hujin tahu, LNHO hakikatnya tidak pernah menerima murid, ilmu golok itu hanya khusus dia ajarkan kepada putri tunggalnya. Masih ada yang lebih aneh lagi, pemuda ini pun memakai sebilah golok pusaka yang tajam sekali, menurut orang-orang yang kenal baik dengan intai hiap, golok pusaka itu adalah golok warisan keluarga intai hiap. Siapa nama dan si pemuda itu? Bagaimana asal-usulnya tanya LNHujin, seketika pucat pias air mukanya? Semula tiada orang yang tahu asal-usulnya, akhirnya seorang teman intai hiap yang suka membantu mencari tahu kian kemari, syukur usahanya ternyata berhasil. Pemuda itu sitan bernama Chiok Sing, asal dari kota KW Ilin. Gemetar suara in hujin, katanya, kau, dulu kau pernah bilang, pada malam hilangnya in HOU tiga tahun yang lalu, dia sembunyi di rumah seorang sahabatnya. Sahabatnya itu sitan. Pada malam itu juga rumah keluarga Tan juga terbakar habis, keluarga mereka juga lanyap tak berbekas. Betul, ujar Leong Seng Bu menghela nafas, keluarga Tan itu terdiri kakek dan cucu, Seng kakek adalah ahli harpa, cucunya waktu itu berusia lima belasan. Pemuda yang pandai menilmu golok keluarga In muncul di Kangowini kecuali membawa golok pusaka In HOU, dia pun selalu membawa sebuah harpa, petikan harpanya juga cukup ahli. Usianya kira-kira sebaya dengan cucu keluarga Tan itu. Ai, ku kira nasib pintai hiap tentu celaka. Sebetulnya in hujin juga sudah menduga ke arah ini, dalam hati dia menerka, pasti itu cuking tian bersekongkol dengan Tan Cok Sing mencelakai In HOU, buku pelajaran ilmu golok. Dan golok pusaka itu dirampas mereka. Bagaikan ribuan panah mencocok jantung, tak terperikan sakit hati in hujin, kedua matanya membelalak merah, desisnya sambil mengolak gigi, baik, nama Tan Cok Sing akan kukir di dalam benaku, habis bicara dia pun melosoroboh semaput. Sungguh tak kira tiga bulan kemudian, Tan Cok Sing yang dianggapnya pembunuh bekas suaminya ini, kepergok di rumah Seng Suami pada malam pertama dia tiba-tiba ada di sini. Meski sudah cerai selama delapan belas tahun, namun selama ini dalam sanubari in hujin masih tetap pandangin HOU sebagai suaminya, maka dia harus menuntut balas atas kematian suami, golok pusaka milik Seng Suami harus direbut kembali, dengan golok pusaka milik suaminya itu-itu dia akan membunuh Tan Cok Sing. Tak nyana pada detik-detik yang menentukan itu mendadak penyakitnya kumat. Lebih diluar dugaannya lagi bahwa Tan Cok Sing yang semula dianggap sebagai pembunuh suami dan hampir dia cekik sampai mati ini, sekarang berbalik menolong jiwanya dari renggutan lemaut. Pemuda sejujur, bijak dan rela berkorban sendiri demi menolong orang lain, mungkinkah dia sampai hati benar membunuh suaminya yang sedang celaka serta merebut goloknya? Kepada pihak mana dia harus percaya? Percaya pada Liong Seng Bu atau percaya pada pemuda dihadapannya ini? Hatinya yang rawan ini menjadi hambar, seakan-akan jalan pikirannya berhenti sama sekali. Di tengah alunan irama harpa yang lembut ini, tanpa merasa dia memejam mata, apapun tidak dipikir, dengan lelap dia pulas tanpa terasa. Waktu dia siuman hari sudah pagi pada hari kedua esok harinya, tampak Tan Cok Sing masih menunggu di pinggir pembaringan, In Hu Jin, kau sudah baik tanya Tan Cok Sing melihat dia membuka mata. Sungguh haru dan menyesal pula hati In Hu Jin, katanya, lebih baik sedikit. Apa semalam suntuk ini kau tidak tidur? Banyak terima kasih akan kebaikan dan jerih payahmu. Ini memang sudah menjadi kewajiban wampua, ucap Tan Cok Sing, sudah kumasakan bubur, kau tunggu sebentar, biar kuambil di dapur. Semangat In Hu Jin sudah jauh lebih segar, perutnya memang sedang lapar. Tan Cok Sing membawa semangkok bubur yang masih mengepul panas, eh, masih menyediakan dua macam lauk-pauk lagi. Waktu makan bubur itu, tak urung berkaca-kaca kedua bola metu In Hu Jin. Bikin kau repot saja, hayolah kau pun makan, kata In Hu Jin. Tan Cok Sing tertawa, katanya, dalam kota sudah sukar menemukan makanan, untung di dapur masih ada disimpan segentong besar, kira-kira cukup untuk makan tiga hari. Aku sendiri membawa rangsum kering, barusan aku sudah makan. Pikiran kalut masih berkecamuk dalam hati, terasa oleh In Hu Jin banyak persoalan yang dia ingin tanya kepada pemuda ini, tapi tak tahu dari hal apa dia harus mulai bicara. Dengan teliti Tan Cok Sing meladeni In Hu Jin sampai habis makan, katanya, semangatmu baru saja pulih jangan terlalu banyak bicara, istirahatlah sebentar lagi. Baiklah, ceritakan dulu persoalanmu kepadaku, kata In Hu Jin. Memang akan kulaporkan kepada Hu Jin tentang pertemuanku dengan In Tai Hiap. Tiga tahun yang lalu, In Hu Jin tersenyum, katanya ramah, aku tidak senang dipanggil Hu Jin, kau panggil bibi saja kepadaku, padahal semalam dia melarang Tan Cok Sing memanggilnya bibi. Tan Cok Sing bercerita dari sejak kakeknya menolong In Hao, sampai kematiannya secara mengenaskan, bicara sampai pesan In Hao yang terakhir, lalu diceritakan pula pengalamannya di Cio Klin yang akhirnya diangkat jadi murid penutup Tio Tan Hong, sebelum Sang Guru meninggal, Pek Hang Kiam dan Cheng Bing Kiam diwariskan padanya. Dari mulut Tan Cok Sing In Hu Jin memperoleh kepastian akan kematian suaminya, sungguh bukan kepala ngerasa pedih In Hu Jin. Untung hal ini sebelumnya sudah dia ketahui, meski hati merasa perih, dia masih kuat menerima pukulan batin ini. Tan Cok Sing dapat menyelami rasa sedih seperti ini takkan terbujuk dengan kata-kata manis apapun, maka dia pun nam saja berdiri di samping tanpa berbicara. Sesaat kemudian, setelah In Hu Jin menyeka air mata, katanya, Wampu memang tidak punya rejeki, pada hari aku diterima murid oleh Su Hu, pada hari itu pula Su Hu meninggal dunia, hanya dua jam aku berkumpul dan berbicara dengan beliau, hanya beberapa soal penting saja yang dia bicarakan kepada aku. Dia suruh kau menyerahkan Cheng Bing Kiam kepada putriku, adakah dia pesan apa-apa? Katanya pedang ini semula memang milik keluarga In, benar ini memang milik Sun Yo, ibu guru, atau bibi ayah. San Ji yang dipakainya dulu. Lalu Pelhang Kiam. Beliau menyerahkan kepadaku, dipesan supaya aku menggunakan pedang ini secara baik-baik. In Hu Jin seperti memikirkan sesuatu, katanya sesaat kemudian, apa dia tidak menceritakan asal-usul kedua pedang ini? Aku hanya tahu bahwa kedua bilah pedang dulu adalah senjata yang dipakai Su Hu dan Sun Yo. Kecuali itu, seharusnya gurumu memberitahu persoalan lain, apa dia tidak sempat berpesan padamu? Merahmu katan Chok Sing, sahutnya tergagap, ya, beliau tidak bilang apa-apa. Mendengar kata memperhatikan mimik, segera In Hu Jin tahu karena malu Tan Chok Sing tidak berani memberitahu, padahal dia sudah tahu kemana maksud tujuan burunya, namun di hadapan In Hu Jin dia tidak berani berbincang terus terang. Pelhang Cheng Bing merupakan dua pedang berpasangan, merupakan senjata pengikat perjodohan Tio Tan Hang dengan istrinya di waktu muda. Dalam hati In Hu Jin berpikir, agaknya Tio Tan Hang ada maksud menjodohkan San Chi kepada anak ini, waktu Tio Tan Hang bertemu dia sebelumnya sudah tahu bahwa H.O.U.K.O. sudah meninggal, sebagai sanak kadang tertua dari keluarga In, adalah menjadi kewajibannya untuk memutuskan perjodohan anak San H.O.U.K.O. menyuruhnya pulang menyerahkan golok dan buku ajaran ilmu goloknya mungkin sebelumnya dia juga sudah punya maksud yang sama tanpa terasain Hu Jin memandangnya terlongong sekian lamanya, pikirnya lagi, kung fu bocah ini amat baik, jujur, tulus dan bajik. Tapi soal lain yang dikatakan sengbu itu entah betul atau tidak? Jika lawanak San sudah punya simpanan dalam hatinya, perjodohan ini jelas tidak mungkin dibicarakan. Dia teringat persoalan yang pernah dibicarakan liong sengbu. Waktu itu dia rebah di atas ranjang setelah penyakitnya komat, seperti anak kandung sendiri liong sengbu dengan teliti meladeninya, setiap hari masak obat dan mengajak ngobrol. Meski merasakan seng keponakan ini agak bermuka-muka, namun dalam hati dia berterima kasih akan kebaikannya yang sudi merawat dirinya. Suatu hari kesehatannya jauh lebih baik dari biasanya, tiba-tiba liong sengbu datang dan berkata kepadanya, Bibi, sebetulnya masih ada sesuatu hal yang hari itu ingin ku sampaikan kepada kau orang tua, mengingat penyakit Bibi masih berat, maka ku tunda sampai hari ini. Ku pikir lebih baik kalau hal ini ku bicarakan dengan kau orang tua. Bagai burung yang sudah ketakutan melihat didikan panah, jantung Inhujin berdetak pula, katanya dengan rasa kaget, apakah kabar buruk? Untuk ini Bibi boleh lega hati, meskipun bukan kabar baik, tapi juga bukan kabar buruk. Baik coba katakan. Soal apa? Waktu aku pulang dulu pernah aku mampir ke Taito. Untuk kedua kalinya aku bertemu dengan Adi San. Menegang perasaan Inhujin, tanyanya, dia bagaimana Adi San baik-baik saja, ucap liong sengbu tersenyum. Kini dia sudah tumbuh dewasa, merupakan gadis cantik kerupawan. Yang ingin ku ketahui, apa saja yang dia bicarakan dengan kau. Kini dia sudah tahu rusan. Waktu aku memberitahu bahwa kawamat merindukan dia, dia menunduk, katanya, aku pun merindukan ibu, tapi aku ingin menunggu ayah pulang, setelah mendapat izinnya baru aku mau menemui dia. Senang dan duka pula hati Inhujin, katanya, bahwa dia masih menganggapku sebagai ibunya, matipun aku bisa meram. Tapi dia ingin menunggu ayahnya pulang, harapan ini jelas takkan terkabul selamanya. Kuatir dia tidak kuat menghadapi pukulan batin, maka peristiwa yang menimpa Intai Hiyap tak berani ku ceritakan. Padanya, tentang pemuda yang muncul di kalangan Kangou serta pandai memainkan ilmu golok keluarga Inku ketahui belakangan. Maka aku pun tak berani kasih tahu padanya. Inhujin menghela nafas, katanya, aku tak berani mengharapkan lagi. Betapapun aku tidak tega meninggalkan dia sebagai yatim piatu yang harus hidup sebatang kera. Memangnya, Paman juga berpikir demikian, lo, apa Pamanmu juga menyinggung anak San terhadapmu. Paman bilang, bila ayahnya mengalami sesuatu, dia masih punya ibu, Paman dengan senang hati menjadi ayah tirinya. Paman juga bilang adalah jama kalau kita memanggilnya pulang ke sini, kalau sudah saatnya dinikahkan supaya yang jadi orang tua tidak kapiran memikirkan nasibnya kelak. Usianya masih kecil, soal menikah boleh kelak dibicarakan. Syukur kalau dia mau berada di dampingku saja. Mungkin bibi tidak tahu, soal perjodohan adik San, Paman memang punya cukup alasan untuk membicarakan hal ini. Alasan apa tanyain hujin melengak. Paman ada mendengar kabar, katakan ada sebuah keluarga yang akan meminang adik San, apakah adik San mencintai orang itu? Paman sendiri belum tahu, tapi kalau hal ini tidak lekas dicegah, kemungkinan bisa menjadi kenyataan. Paman amat menguatirkan hal ini, ai, orang itu, orang itu. Tak urung nain hujin ikut kaget pula, tanyanya, siapakah orang itu? Bagaimana asal-usulnya? Liong sengbu menenggak habis secangkir teh baru bicara pula, orang itu bernama Toan Kiyamping, asal-usulnya memang cukup tinggi dan agung, dia adalah pangeran dari keluarga Toan Ditayili. Lega hati in hujin, pikirnya, kenapa aku melupakan keluarga? Toan, selama ini keluarga Toan dan In punya hubungan yang intim. Waktu aku berada di rumah keluarga In, pernah Inhao membicarakan pangeran raja ini terhadapku. Konon pangeran ini amat cerdik pandai, baru berusia belasan tahun sudah mempunyai dasar kufu dan ilmu sastra yang tinggi. Sayang aku tak pernah melihatnya. Dihitung-hitung usianya mungkin 10 tahun lebih tua dari anak San, asal orangnya baik, 10 tahun lebih tua dari seng istri juga tidak jadi soal. Tapi kenapa Paman Sengbu malah menghawatirkan hal ini? Seperti merasakan kekhawatiran In hujin, Liyong Sengbu bercerita lebih lanjut, Toan Kiyamping kenyataan memang seorang pangeran raja, bahwa keluarga In dapat berbesanan dengan keluarga agung ini sungguh merupakan suatu kehormatan yang tak terhingga. In hujin mengerutkan kening, Katanya, Ayah anak San bukan laki-laki yang kemaruk harta dan pangkat, Bila mana anak San memang mencintai orang itu, Kupikir pasti bukan lantaran dia itu seorang pangeran. Sejak kecil wataknya mirip seng ayah. Letak persoalannya hanya pada siyaung ya itu apakah dia seorang baik. Omongan bibi memang betul, Persoalan justru timbul pada seng pangeran ini. Apa pamanmu sudah mengutus orang menyelidiki hal ini? Apa sepak terjangnya tidak genah? Mungkin lebih parah dari sepak terjang yang tidak genah, Oh, soal apakah yang sedemikian gawatnya? Bibi tidak usah gugup, Biar ku jelaskan dengan jelas, Pangeran ini tahun ini berusia 27, Belum menikah. Konon orangnya romantis dan suka main perempuan, Di rumahnya banyak pelayan perempuan cantik-cantik. Bagi keluarga, Bangsawan tidaklah dibuat heran kalau dia punya tiga istri lima gundi, Tapi yang membuat paman khawatir adalah persoalan lain. Persoalan apapula Inhujin, Menegas, Keluarga To'an menjadi raja di Thaili sejak dinasti Song. Rakyat Thaili terdiri dari suku bangsa minoritet, Bangsa Han kita jarang yang bisa hidup di sana. Keluarga To'an juga dari suku minoritet, Karena sudah bertahun-tahun mereka bergaul dan berhubungan dengan bangsa Han kita, Maka peradaban mereka lebih maju dan adat istiadat pun mengikuti perilaku bangsa Han kita. Dan letak persoalannya justru keluarga To'an ini bukan suku bangsa Han. Keluarga To'an memang punya wibawa besar di kalangan rakyat Thaili, Maka sejauh ini, Baginda Raja masih membiarkan mereka menjabat kedudukan tapi tanpa kekuasaan berarti, Jadi kedudukan mereka boleh dikata sudah Senin Kemis. Jadi pangeran ini pun hanya nama kosong belaka. Berkerut ke Nini Inhujin, Katanya, untuk apa kau bicara soal ini padaku? Peduli To'an Kiyamping itu pangeran atau orang biasa, Asal ayahnya setuju dan dia sendiri juga suka, Tidak jadi persoalan bagi aku. Liong Sengbu tertawa, Katanya, betul omongan bibi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.